Makam Bunga Mawar Jilid 9. Hawa Amarah Cabu Kawagaknya tak mudah dipadamkan, katanya dengan alis berdiri, tempat ini bukan daerah kekuasaannya seperti di Kuil Fohyehe Wan apalagi letak tempat ini juga sangat bagus, sekalipun dia datang bersama kawan-kawannya juga belum tentu kita akan mengalami kekalahan. Oetai Hao sementara itu juga turut bicara, berkata sambil tertawa, perkataan Nona Cha memang benar, tetapi Hei Eitiansi yang terluka parah ini merupakan halangan bagi kita. Toh Hawe Aniyo Chu dari Kielian Pei, dengan Su Tuheng hubungannya sudah seperti suami istri, ada kemungkinan dia akan ikut datang kemari. Jika ikut campur tangan, dengan sebuah api Kielian Pei, atau mungkin dengan senjata beracunnya Su Tuheng, bukankah akan mengakibatkan Hei Eitiansi yang turut mendapat bencana? Cabu Kau yang mendengar ucapan itu lantas berkata, kita mencari suatu tempat yang aman, lalu meletakkan Hei Eitiansi yang di tempat itu, bukankah setelah itu boleh bertempur sepuas-puasnya dengan kawanan penjahat itu? Sei Hong Kong berkata sambil tertawa getir, di dalam kuil tua yang sudah rusak keadaannya seperti ini, di mana ada tempat yang aman? Oetai Hao dengan tiba-tiba seperti teringat sesuatu, katanya sambil tertawa, aku sebetulnya juga sangat mual terhadap sikap orang Tiam Chong Pei yang sangat buas dan kejam itu, Aku pikir, hendak menggunakan kedudukan kita di tempat gelap ini, untuk menghadapi mereka yang di tempat terang, supaya mereka mendapat pembalasan atas perbuatannya yang kejam Mengenai tempat untuk menyembunyikan Hei Eitiansi yang, aku juga sudah pikirkan, tetapi agaknya kurang enak terhadap Hei Eitiansi kita ini yang sedang menderita luka Apakah kau hendak menyimpan Hei Eitiansi yang di dalam peti mati di ruangan timur itu, bertanya Sei Hong Kong sambil mengerutkan alisnya Hei Eitiansi sudah menelan tiga butir pil yang terbuat dari getah buah lengci, hanya luka di dalamnya saja yang belum sembuh seluruhnya seharusnya tidak perlu takut kalau diletakkan di dalam peti mati, berkata Oetai Hao sambil menganggukan kepala dan tertawa Hawa bangkai, kalau tutup pintunya dibuka juga lantas buyar, maka juga tidak perlu takut Tetapi meletakkan Hei Ei Lao T bersama-sama tengkorak di dalam peti mati, bagaimanapun juga rasanya Koma berkata Sei Hong Kong Sementara itu dari tempat yang agak jauh tiba-tiba tampak delapan buah api Kiyo Yeu Leng Hwa Oetai Hao yang menyaksikan itu, katanya dengan ada marah Orang-orang dari Kiyo Lian Pei Benar juga sudah datang, menurut api Kiyo Yeu Leng Hwa yang dilepas sebanyak delapan buah Kedudukan orang itu ternyata masih jauh lebih tinggi daripada Tohawa Aniyo Chuk Yen Liu Hiyang titik Sei Hong Kong juga mengerti bahwa bahaya yang mengancam semakin dekat Pertempuran hebat tidak mungkin dapat dihindarkan, maka terpaksa menyetujui Usul Oetai Hao dan berkata kepadanya Pengemis tua, kau lekas pergi ke ruangan timur, coba buka tutup peti mati Lebih dahulu kau buyarkan hawa bangkainya, kemudian membuat lubang beberapa buah di bawah peti mati Untuk jalan nafas, asal musuh sudah dekat Kita letakkan Hei Etian Xiang ke dalam peti mati itu Kemudian kita masing-masing mencari tempat untuk menyembunyikan diri Oetai Hao melakukan seperti apa yang diminta oleh Sei Hong Kong Pekerjaan membuka peti mati dikerjakan dengan baik sekali, sedikit pun tidak meninggalkan bekas di atas petinya Tetapi ketika tutupnya dibuka, Oetai Hao terkejut Kiranya di peti mati yang dibuka itu masih membujur bangkai seorang laki-laki yang berpakaian jubah panjang Yang sangat rapi, keadaannya masih seperti hidup, sedikit pun tidak terdapat tanda busuk, maka juga tidak terdapat hawa busuk bangkai Oleh karena waktunya sangat mendesak, Oetai Hao tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pemeriksaan yang teliti Baru saja ia menggunakan jari tangannya untuk membuat lubang di peti mati Sei Hong Kong sudah datang bersama Cabu Kau dengan memondong Hei Etian Xiang, kata Tabib itu sambil mengerutkan alisnya Tadi kulihat di tempat yang tak jauh dari kubil ini, kembali ada tujuh buah api kiu culeng hawa Itu pasti adalah toh hawa anio cu bersama su tu heng, yang datang kemari, kita Seharusnya segera semunyikan Hei Etian Xiang baik-baik, apakah kau sudah membuat lubang hawa di bawah peti mati? Tanda tanya, Oetai Hao menganggukan kepada, maka Sei Hong Kong lalu meletakkan tubuh Hei Etian Xiang yang masih belum sadar betul, ke dalam peti mati Setelah itu perlahan-lahan ia menutup dengan tutupnya lagi Untung dia buah peti mati itu terbuat dari bahan kayu yang sangat bagus, ruangnya juga luas Meskipun di dalamnya ada menggeletak sebuah bangkai dan seorang hidup, juga masih terdapat ruang cukup lebar Sewaktu Sei Hong Kong membantu Oetai Hao menutup peti mati, hidungnya dengan tiba-tiba dapat mengendus bau aneh Maka lantas berkata dengan sikap terheran-heran Hawa semacam ini, rasanya seperti semacam hawa yang jarang ditemukan di dalam dunia Belum habis ucapannya tiba-tiba terdengar suara nyaring yang keluar dari seorang berkepandayan sangat tinggi Wajah Sei Hong Kong berubah, ia berkata kepada Cabu Kau dan Oetai Hao dengan sangat perlahan Siapakah orang itu? Kekuatan dan kepandayannya agaknya masih di atas Sutu Heng Kita harus sembunyikan diri baik-baik, jikalau tidak terpaksa betul-betul tidak perlu turun tangan Sehabis berkata demikian, ia lalu memberi isyarat supaya semua berpencaran Oetai Hao melesat keluar dan sembunyikan diri di dalam rumput yang lebat di dalam kuil Sei Hong Kong lompat ke atas dan sembunyi di tempat gelap Sedangkan Cabu Kau sembunyi di atas penglari di dalam kuil Pada waktu itu tiga sosok bayangan secepat kilat sudah tiba di hadapan pintu kuil Yang berada di sebelah kiri benar adalah Sutu Keng Tetapi waktu itu ia sudah tidak menyamar lagi sebagai Leong Hwi Kiam Hek Melainkan berpakaian imam seperti asalnya Sebelah kanan adalah si cantik centil Tohawe Aniyo Chu Sedangkan yang berada di tengah seorang nenek berambut putih yang usianya sudah lanjut Namun sinar matanya sangat tajam, agaknya juga sangat berwibawa Jelas kekuatan dan kedudukannya nenek itu masih di atas kiu liuh yang Sei Hong Kong yang berada di tempat tinggi dapat menyaksikan dengan jelas Ia dapat mengenai bahwa nenek itu adalah pektolosat niko dari golongan Kielian P Yang sudah beberapa puluh tahun menutup diri di dalam goa es di gunung Kielian Dan sudah lama pula tidak mencampuri urusan dunia Kepandayan Pao Sem Kau tinggi sekali Bahkan masih merupakan suci atau kakak seperguruan ketuanya Kielian P Hie Tai Hichau Dengan munculnya secara tiba-tiba di tempat itu Sei Hong Kong sendiri juga merasa sangat terkejut Ia khawatir apabila Chabu Kau dan Oe Tai Hau tidak sanggup mengendalikan perasaannya bertindak secara gegabah Padahal pasti bukan tandingan nenek itu Nenek itu berdiri di depan pintu Berkata dengan nada suara dingin Sutul Laote, kau memeriksa bagian depan Kiel Yok Moai memeriksa ruangan kedua Sedangkan aku sendiri akan mengadakan pemeriksaan di ruangan ketiga Kalau benar laporan yang disampaikan kepada kita bahwa rombongan orang itu bersembunyi di dalam kubil ini Tidak usah takut mereka akan terbang ke langit Sutul Heng dan Kiu Liu Hiang yang mendapat perintah itu Masing-masing bergerak menuju ke tempat yang ditunjuk untuk melakukan tugasnya Sedangkan Pao Sem Kau sendiri mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh Lompat melesat setinggi lima tombak lebih Kemudian bagaikan seekor burung malam melayang menuju ruangan ketiga Sei Hong Kong yang sembunyikan diri di atas atap bagian gelap Sebetulnya paling mudah diketahui Tetapi karena udara gelap Dan karena pikiran tiap orang itu ditujukan ke bagian tempat yang gelap terhadap bagian yang agak terang kadang diabaikan Maka sepasang mata Pao Sem Kau yang tajam hanya ditujukan ke bagian-bagian yang gelap saja Tidak memperhatikan tempat di mana Sei Hong Kong bersembunyi Oetai Hao yang sembunyikan diri di tempat rumput Oleh karena keadaan di sekitar kubil itu yang tidak terurus Maka rumputnya tumbuh panjang dan lebat Pao Sem Kau bertiga mungkin anggap tidak mudah membasmi habis seluruh tempat yang penuh rumput itu Maka belum bertindak untuk mencari Kedudukan Oetai Hao sebetulnya menguntungkan dirinya Sebab lawannya tidak mau bertindak secara gegabah untuk mengadakan pemeriksaan di situ Sedangkan dia yang berada di luar dapat mengintai gerak-gerik mereka Baru saja Pao Sem Kau melayang turun tangan ketiga Oetai Hao juga terkejut Sementara dalam hatinya berpikir Pantas suara tadi demikian hebat Kiranya adalah Pao Losat yang sudah lama tidak muncul Dan yang belakangan ini tertampak di puncak Tio Tuhang bersama-sama Kedai Cao Ia bersama Si Hong Kong mempunyai kekhawatiran bersama Ialah khawatirnya Cabo Kau nanti kalau melihat Su Tukeng tidak dapat mengendalikan hawa marahnya Apalagi tempat persembunyiannya di atas penglari di dalam ruangan itu Ia belum dapat menegasi yang masuk itu adalah Pao Losat Tokoh kuat dari golongan Kialian Apabila sampai terjadi pertempuran, sudah pasti akan parah Belum lagi lenyap pikirannya Pao Sem Kau tiba-tiba memanggil dengan suara nyaring Sutulau Te dan Kialiok Moai lekas kemari Mereka benar saja semunyi di dalam ruangan ketiga ini Si Hong Kong yang mendengar ucapan itu Matanya ditujukan pada tangga-tangga batu dan lantai dalam ruangan ketiga Ia tahu bahwa kuil itu sudah lama tidak didiami orang Keadaannya sangat kotor Di mana-mana terdapat debu Dan debu-debu yang tebal itu karena kedatangan sendiri berempat Telah meninggalkan bekas kaki Bekas-bekas itu telah diketahui oleh Pao Santo Sedangkan Cabo Kau yang sembunyi di atas pengelari Oleh karena mendengar orang itu menyebut Sutul Heng Laote Dan menyebut Kialiok Moai Yang berarti adik seperguruan ke-6 Apalagi suaranya juga seperti suara perempuan tua Maka secepat itu ia sudah menduga kepada diri Pao Sem Kau Yang dahulu pernah dilihatnya di puncak Tiantu Hong Cabo Kau tahu apabila yang datang itu Sutul Heng dan Kialiok yang berdua saja Maka dengan kekuatan yang terdiri dari dirinya sendiri Dan Si Hong Kong serta Oe Tai Hau bertiga Sudah cukup untuk membereskan mereka Tetapi kini ditambah lagi dengan Pao Losat Kekuatan kedua pihak lantas berubah Dalam keadaan demikian Maka ia harus mengendalikan hawa amarahnya sendiri Jangan sampai membahayakan diri Hei Eitian Xiang yang terluka parah Oleh karena memikirkan diri Hei Eitian Xiang Maka Cabo Kau tidak berani berkutik Sebaliknya dari kamar sebelah Timur tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat perlahan sekali Begitu suara itu masuk di telinganya Bukan kepalang terkejutnya Cabo Kau Ia pikir di ruang sebelah timur itu tiada orang sembunyi Hanya ada dua buah peti mati Dari mana datangnya suara aneh itu Apakah Hei Eitian Xiang sadar dan pulih ingatannya Tetapi tidak tahan dikeram dalam peti mati Sehingga menimbulkan suara Masih untung suara aneh itu sebentar kemudian sudah lenyap kembali Sedangkan Su Tukeng dan Tohawa Anio Chu yang berada di luar kuil Kebetulan karena dipanggil oleh Pao Sem Tau Keduanya lantas menghampiri Pao Sem Tau Sehingga tak seorang pun yang mendengar Tohawa Anio Chuma tanya ditujukan ke dalam ruangan yang sunyi dan gelap itu Lalu berkata kepada Pao Sem Kau sambil berkata Toh Asuchi, kau sudah masuk dan periksa di dalam ruangan ini Apakah terdapat tanda-tanda yang mencurigakan? Perlu apa harus mengadakan pemeriksaan? Kau lihat sendiri, di dalam kuil yang sudah rusak Demikian rupa, di mana-mana terdapat debu Sedangkan bagian depan ini tampaknya bersih Dan terdapat tanda bekas telapak kaki orang Bukankah sudah jelas bahwa orangnya berada di dalam? Mendengar keterangan ini Metu, Tohawa Anio Chu ditujukan ke dalam ruangan Kemudian berkata pula sambil tertawa Cabu kau, semua perbuatan yang mencelakakan diri Kekasihmu Lyong Hui Kiam Hek adalah aku yang merencanakan Bagaimana kau tidak ingin menuntut balas? Lekaslah keluar untuk menghadapi aku Kiu Liu Hiang Cabu kau yang berada tinggi hati dan yang benci terhadap kejahatan Apalagi terhadap wanita itu, terlebih-lebih Bencinya Sebetulnya ia sudah akan keluar menyambut tantangannya Tetapi untuk keselamatan Hei E. Tian Siang Ia terpaksa menahan diri dan mandah diejek dan dihina oleh Kiu Liu Hiang Sei Hong Kong yang berada di atas dan Oe Tai Hao yang berada di dalam gerombolan rumput Menganggap bahwa atas penghinaan Tohawa Anio Chu Cabu kau pasti akan unjuk diri Maka ia siap untuk menghadapi segala kemungkinan Apa yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi Itu diluar dugaannya Tohawa Anio Chu selesai mengeluarkan perkataan demikian Dari dalam kubil itu tidak ada reaksi apa-apa Keadaan masih tetap sunyi sepi Sei Hong Kong dan Oe Tai Hao setelah tidak nampak Cabu kau turun Hal itu sesungguhnya diluar kebiasaan yang beradat keras Maka diam-diam juga merasa heran Tetapi mereka pun merasa senang Walaupun Cabu kau tetap bersabar Tidak mengeluarkan suara Tetapi dalam kamar sebelah timur Dengan tiba-tiba terdengar pula suara aneh Suara itu jelas keluar dari dalam peti mati Hingga semua menduganya bahwa Hei E.Tian Siang sudah siuman Dan berusaha hendak bangkit dari dalam peti mati Suara aneh itu Bukan saja sudah didengar oleh Pao Semkou, Su Tukeng dan Kie Liu Hiang bertiga Sedangkan Sei Hong Kong juga sudah merasa bingung Entah dari mana datangnya suara itu Adalah Su Tukeng yang terlebih dahulu Mengeluarkan suara Ia berkata sambil tertawa dingin Kalian juga merupakan orang-orang yang mempunyai sedikit nama Perlu apa men gila di dalam kuil gelap ini? Mengapa kalian tidak berani unjuk muka secara terang-terangan? Tohawai Aniyochu lantas menyambung Orang-orang seperti mereka yang menganggap diri sebagai ksataya Jikalau menghadapi bahaya Bukankah serupa saja dengan manusia biasa yang takut mati? Mereka gentar menghadapi Toa Suci Oleh karenanya tidak berani keluar Kita juga tidak perlu masuk ke dalam Jangan terjebak oleh perangkap mereka Baiknya kita menurut Kerep Pengemis Tua Oetai Kau Sewaktu di kuil Fohyehe Ewan Dengan menggunakan beberapa buah api Kiu Chu Leng Ho untuk membakar kuil ini Kita tak usah khawatir orang-orang itu tidak akan keluar dari ruangan ini Usul Kie Liu Hiang itu sesungguhnya sangat keji Sehingga Seihon Kong, Oetai Kau dan Cabu Kau yang mendengarkan pada mengerut alisnya Tetapi selagi Kie Liu Hiang menutup mulut Po Sam Kau sudah tertawa terbahak-bahak kemudian berkata Perlu apa harus membakar kuil? Mereka tidak berani keluar tetapi aku berani masuk untuk mengadakan pemeriksaan Dengan mengandalkan kepandayan yang tidak berarti yang mereka miliki sekalipun dipasang jebakan Juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku Apakah Po Ato Aci selama 13 tahun itu di dalam goa Sudah berhasil menciptakan ilmu yang tidak takut senjata tajam bertanya Su Tukeng Ilmu sakti membekukan tubuh, aku hanya berhasil melatih sampai sebelas bagian saja Suto Lao Teh harus tahu, berkata Po Sam Kau sambil tertawa bangga Tahu, tahu sebelas bagian ilmu membekukan tubuh meskipun belum mencapai ke puncak kesempurnaan Tetapi juga sudah seperti seorang yang mempunyai badan kebal dan tidak mempan senjata Jangankan senjata biasa atau senjata rahasia, sekalipun golok atau pedang pusaka tidak usah takut, berkata Su Tukeng sambil menganggukan kepala Sehabis berkata ia dengan satu gerakan, pedang itu ditusukan kepada Po Sam Kau Po Sam Kau hanya tersenyum, benar saja ia tidak takut sedikit pun dengan senjata tajam Tangannya diulur untuk menangkis serangan, dan ketika pedang itu mengenakan lengan tangan Po Sam Kau Seperti mengenai kulit keras, pedang leng Hong Kiam yang sangat tajam, sedikit pun tak ada gunanya Karena tidak dapat melukai perempuan tua itu Su Tukeng kini merasa kagum benar-benar, Kiu Liu Hiang yang menyaksikan itu juga tampak amat bangga dan gembira Demikian pun dengan Po Sam Kau sendiri Tetapi Sei Hong Kong dan Oetai Kau yang menyaksikan itu semua pada terkejut, dan Cabo Kau yang mendengar juga merasa heran Suara aneh dari kamar sebelah tidak terdengar lagi, sehingga keadaan sepi seperti biasa Sedangkan Po Sam Kau mulai berjalan masuk ke dalam ruangan Oleh karena keadaan sangat gelap, Po Sam Kau minta disediakan korek api kepada Tohawa Aniyochu Selagi Po Sam Kau berbalik meminta korek api, sebetulnya merupakan suatu kesempatan baik bagi Cabo Kau melancarkan serangan secara menggelap Tetapi karena Po Sam Kau tadi sudah menunjukkan kekebalan ilmunya, maka ia khawatir jika serangannya gagal, maka dia tetap bersabar Po Sam Kau setelah menerima korek api, agaknya tidak mau ditaruh di tangannya, matanya mengawasi ke atas sejenak, kemudian api itu dilepaskan ke sana dan tepat menancap di penglari bawah Cabo Kau Dengan demikian di bagian bawah penglari itu meskipun terang, bagian atasnya semakin gelap, hingga Cabo Kau semakin tidak kelihatan lagi Po Sam Kau dengan meminjam penerangan dari korek api tadi, dapat mengadakan pemeriksaan di kamar-kamar bagian timur dan barat Tetapi ia agak terkejut dan terheran-heran, di situ tidak terdapat jejak manusia, mengapa tadi timbul suara aneh? Setelah berpikir sejenak tiba-tiba ia mengerti, katanya sambil tertawa, dua buah peti mati yang ada di sebelah timur Kekadaannya sangat mencurigakan, apakah mereka bersembunyi di dalam peti mati itu? Biar aku coba periksa Setelah berkata ia berjalan menuju kamar timur, perbuatannya itu telah mendebarkan Si Hong Kong bertiga yang bersembunyi di tempat gelap Terutama Cabo Kau yang bersembunyi di atas pengelari, hatinya semakin cemas karena He E Tian Xiang yang disembunyikan di dalam peti mati sebelah kanan Apabila Po Sam Kau membuka peti mati sebelah kiri lebih dahulu tentu ia dapat menyaksikan bahwa peti mati itu masih ada bangkai manusianya Dengan demikian mungkin ia tidak akan timbul rasa curiganya dan segera mengundurkan diri, ini juga ancaman bahaya sudah lenyap Tetapi apabila ia membuka peti sebelah kanan lebih dulu, maka Cabo Kau akan bertindak tanpa menghiraukan bagaimana akibatnya Mungkin ia akan menerjang nenek itu dari tempat sembunyinya Meskipun ia sudah mengambil keputusan demikian, tetapi ia tidak melihat tindakan apa-apa Sedangkan kalau ia bergerak pasti akan menimbulkan suara, berarti memberitahukan tempat sembunyinya Dalam keadaan terpaksa ia coba berdiri, di atas penglari berjalan mengendap-endap beberapa tindak, untuk melongo ke sebelah timur Berjalan kira-kira tujuh-delapan kaki, ia sudah melihat keadaan di ruangan sebelah timur, tetapi apa yang disaksikannya membuat ia lebih berdebaran Buru-buru mengerahkan ilmu bansian celek ke kedua tangannya Kiranya api yang dinyalakan di ruangan tengah sinarnya tidak mencapai ke ruangan kamar sebelah timur itu Hanya dalam keadaan samar-samar Pao Semkau seolah-olah seperti bayangan iblis dan bayangan iblis itu justru sedang bergerak menuju ke peti mati, di mana ada tersembunyi Hei Etian Xiang Hati Cabu Kau berdebaran, akhirnya bayangan Pao Semkau bukan saja berhenti di depan peti sebelah kanan, bahkan perlahan-lahan mengangkat sepasang tangannya diletakkan ke tutup peti mati Pada saat itu perasaan tegang Cabu Kau sudah tidak bisa dilukiskan dengan pena Ia sudah hampir berlaku nekat untuk menyergap nenek itu Dalam keadaan yang sangat kritis itu, suara aneh tadi kembali terdengar Ketika mendengar suara aneh itu Cabu Kau hampir saja jatuh pingsan, tetapi sebentar kemudian ia merasa bergidik, bulu romanya hampir berdiri semua Suara aneh itu bukan timbul dari peti mati sebelah kanan, melainkan timbul dari peti mati sebelah kiri Pao Semkau yang sudah mengangkat tinggi kedua tangannya, belum sampai digunakan untuk membuka peti mati Tiba-tiba terdengar suara aneh dari peti mati sebelah kiri, maka cepat ia membalikan diri Tangan kanannya bergerak melancarkan serangan dari jarak jauh yang ditujukan kepada peti mati sebelah kiri Nenek ini bukan saja berkepandaian tinggi tetapi juga bertindak sangat hati-hati Ia sendiri yang sudah berhasil Melatih ilmu kekebalannya masih tetap khawatir bahwa di dalam peti mati tersembunyi kekuatan yang tak terduga-duga Maka lebih dulu ia melancarkan serangan jarak jauh dengan menggunakan ilmunya Hang Chiang yang dinginnya meresap tulang Serangan dengan menggunakan ilmu serupa itu sebetulnya terlalu ganas Serangan itu tidak melukai bagian luar, tetapi merusak bagian dalam Tidak peduli benda apapun yang berada di dalam peti mati itu jikalau terkena serangan itu sudah pasti akan hancur lebur Tidak perlu dikhawatirkan lagi Tindakannya itu sebetulnya terlalu ganas Siapa tahu bahwa hal-hal di dunia ini kadang-kadang bisa terjadi di luar dogaan manusia Setelah ia melakukan serangan jarak jauh dengan ilmunya yang sangat jahat, suara aneh itu bukan lantas lenyap, bahkan sebaliknya terdengar makin hebat Seolah-olah ada orang yang akan keluar dari dalam hendak memecahkan peti mati itu Dengan demikian Pao Semko semakin marah Ia semakin ingin tahu siapakah sebetulnya orang yang bersembunyi di dalam peti mati itu Mengapa sanggup melawan ilmunya yang sangat jahat itu? Dalam keadaan terkejut dan marah, kembali ia melancarkan serangannya, tetapi kali ini kekuatan tenaganya ditambah lebih banyak Dalam jarak lima langkah, angin yang timbul dari serangannya itu sudah bisa membuat mati orang karena kedinginan Dalam hati Pao Semko berpikir sekalipun orang yang di dalam peti itu terbuat daripada batu, juga pasti akan hancur lebur Tetapi setelah serangan Pao Semko itu mengenai peti mati, suara aneh dari dalam peti mati itu terdengar semakin hebat Cabu Kau yang berdiri di atas pengelari dan sudah hendak menyergap Pao Semko telah dapat menyaksikan itu semua Hingga diam-diam juga terkejut dan terheran-heran Ia tahu bahwa malam itu di kubil itu pasti akan terjadi sesuatu yang sangat menarik Oetai Kau yang bersembunyi di luar dan Seihon Kong yang sembunyi di atas, juga mendengar suara aneh yang hebat itu Hingga mereka tahu akan terjadi sesuatu yang di luar perhitungannya Tetapi mereka tak dapat menduga mengapa Cabu Kau saat itu masih belum tampak mengadakan tindakan apa-apa Maka mereka masih tetap bersabar Sementara itu Sutokeng dan Kie Liuh yang masing-masing sudah siap Yang satu sudah siap hendak menggunakan serangan pasir beracunnya Dan yang lain sudah siap dengan api Kiu Jit Leng Hwe-nya Mereka pasang metu untuk menjaga-jaga jika ada orang lari keluar dari dalam kuil Pao Sam Kou sendiri yang merupakan seorang yang buas Waktu itu sudah memuncak amarahnya oleh karena dipermainkan oleh suara aneh dari dalam peti mati itu Sepuluh jari tangannya dipentang seluruhnya Ia sudah mengerahkan ilmu jari tangannya Kim Kong Jiao untuk menerkam tutup peti mati Dan kemudian secara tiba-tiba diangkat dan ditariknya Suara aneh dari dalam peti mati tadi sebetulnya hendak keluar dengan jalan memecahkan tutup peti mati Karena dirinya di dalam peti maka kaki tangannya tidak mudah digerakkan Apalagi tutup peti mati itu terbuat dari bahan kayu yang sangat kuat dan dipantai kuat pula Maka sebegitu lama masih belum berhasil menembus keluar Dan kini setelah Pao Sam Kou menggunakan ilmu Kim Kong Jiao-nya untuk membuka peti mati Telah merupakan suatu kekuatan dari luar dan dalam dengan berbareng Maka sebentar kemudian Terdengar suara bagaikan ledakan Tutup peti mati itu terbuka dan hancur berantakan Begitu tutup peti mati itu hancur berantakan dari dalam peti mati berhembus hawa dingin Orang yang rebah di dalam peti mati perlahan-lahan bangkit berdiri Mayat itu ternyata juga merupakan seorang perempuan tua yang rambutnya sudah putih semua Dengan dandanannya yang berwarna emas Dari sinar api yang samar-samar, Cabu Kau waktu itu juga melihat wajah orang dari dalam peti mati itu Saat itu badannya gemetaran sebab ia segera dapat memikirkan bahwa orang perempuan tua berambut putih itu mungkin adalah Pak Theo Yachie Nenek Leong Lo yang dikatakan sudah mati pada 10 tahun berselang Nenek itu merupakan seorang buas dari golongan hitam Nenek Leong Lo itu dahulu dengan suaminya sering mendapat julukan Mumi Siong Teng Pada beberapa puluh tahun berselang namanya sangat dikenal di kalangan Kang Ong terutama golongan hitam Tetapi 10 tahun berselang telah dikabarkan binasa Entah dengan Ker bagaimana kini muncul di tempat itu Dua buah peti mati itu, kalau yang satu berisi mayat Nenek Leong Lo Yang lain sudah pasti suaminya ialah Mumi Siong Teng Usul yang ditelorkan oleh buah pikiran O.R.T.H.O. yang hendak menyembunyikan Hei E.Tian Siang ke dalam peti mati Kini dengan tak disangka-sangka bahwa mayat yang berada di dalam peti mati itu adalah mayatnya seorang jahat serta buas Dan bagaimana akibatnya, sesungguhnya sulit dibayangkan Pao Semko dahulu sebelum menutup diri bertapa di dalam goa gunung Kialian sudah pernah timbul perselisihan dengan Nenek Leong Lo itu Maka ia tahu benar bahwa ilmu cengkeraman jari tangan yang dinamakan Go KWI Tok Jiao dari Nenek itu sangat ganas sekali Dan kini dengan tidak, terduga-duga telah bertemu kembali Dua kali ia menggunakan ilmunya Im Hang Chi yang tetapi tidak berhasil melukai lawannya Maka ketika ia berhadapan dengan Nenek itu diam-diam juga terkejut Buru-buru ia menyingkir dan lompat mundur tiga langkah Matanya ditujukan kepada Nenek rambut putih itu, katanya dengan suara keras Leong Lo tak disangka-sangka di waktu malam gelap seperti ini Dan di dalam kuil yang sudah rusak ini, aku telah bertemu dengan sahabat lama Coba malam ini kita main-main beberapa jurus dengan sungguh-sungguh Aku ingin tahu apakah aku pe-felo set ini yang akan menangkan Atau pe-feo ya-tie yang bisa menangkan aku pe-felo set Pada waktu itu si Hong Kong yang berada di atas Uta Hao yang berada di luar kuil serta su tukeng dan kie liu yang berempat menyaksikan itu dengan hati berdebaran Sedangkan Cabo Khao yang berada di atas pengelari di samping berdebaran juga merasa geli Sebab dua nenek yang satu justru berjulukan pe-felo set bertemu muka dengan nenek yang berjulukan pe-feo ya-tie Pao Semko setelah mengeluarkan perkataan itu tidak mendapat jawaban dari pateo ya-tie Nenek Liong Lo nenek itu masih berdiri tegak di dalam peti matinya Sepasang matanya yang buas, namun tidak bersinar Seolah-olah sudah padam sinarnya memandang Pao Semko Pao Semko yang menyaksikan keadaan demikian dalam hatinya juga bergidik Dengan hati penuh tanda tanya ia bertanya pula Liong Lo sebetulnya kau masih hidup atau sudah mati, manusia atau setan Sementara itu dengan tiba-tiba berhembus angin dingin Nenek Liong Lo tiba-tiba lompat keluar dari dalam petinya Sepasang lengan tangannya diluruskan dan menyergap kepada Pao Semko Pao Semko sendiri karena masih belum mengetahui benar pateo ya-tie itu entah manusia Ataukah sudah menjadi setan atau tengkorak, sudah tentu ia tak berani menyambut serangan itu Dengan jalan mengelakkan diri ia menyingkir sejauh tujuh kaki Benar saja serangan Nenek Liong Lo itu meskipun hebat tapi tak ada perubahan Pao Semko begitu menyingkir tangan Liong Lo yang kuat dan tajam telah menerkam tembok dinding kuil itu Pao Semko segera sadar, lantas berseru, dia adalah Mumi Tetapi serangan Mumi itu benar-benar hebat dan menakutkan Dinding tembok itu meskipun sudah tua tetapi masih kokoh, kini telah rubuh berantakan Badan orang yang sudah mati beberapa tahun karena di masa hidupnya sudah pernah makan berbagai obat mukjijat Maka jenazahnya tidak busuk, dan kini setelah mendapatkan hawa dari orang hidup telah menjadi semacam Mumi Pever Losat Pao Semko khawatir bahwa su tujuh keng dan toh hawe anio cu tak mengetahui bahaya itu Maka buru-buru mengikuti di belakangnya dan melancarkan serangan dari belakang yang dilancarkan ke punggung Nenek Liong Lo Di samping itu ia juga melancarkan serangannya dengan menggunakan ilmunya Im Hang Chiang Serangan dengan ilmu Im Hang Chiang itu hampir menggunakan seluruh kekuatan tenaga Pao Semko tetapi masih belum berhasil melukai tubuh Nenek Liong Lo Serangan itu hanya membuat pakaian Nenek Liong Lo hancur dan beterbangan menjadi setengah telanjang Waktu itu yang paling sulit keadaannya adalah Leng Po Giok Li Cabu Kau Ia pikir Nenek Liong Lo yang berada dalam peti mati sebelah kiri sudah menjadi Mumi Kalau begitu bangkai Xiong Tong yang berada dalam peti mati sebelah kanan bukankah semakin menakutkan Maka seharusnya ia lekas-lekas membawa keluar Hei Eitian Xiang yang masih dalam keadaan pingsan Jikalau tidak, apabila terjadi sesuatu atas diri jago muda itu, akibatnya sangat hebat Dalam keadaan sangat khawatir, terpaksa ia melayang turun Tetapi sehabis terjadi kericuhan tadi, keadaan dalam peti mati sebelah kanan itu tampaknya masih tenang-tenang seperti tidak terjadi apa-apa Maka ia lalu berpikir, jikalau dilindungi keselamatannya maka sebaiknya dibiarkan saja, meskipun perbuatan itu mengandung bahaya juga Hanya dengan demikian mungkin masih bisa menghindarkan dari serangan musuh-musuhnya Dua macam pikiran bertentangan dalam otak cabu kau Ia tak dapat mengambil keputusan dengan segera Tapi setelah ia mencoba menyingkap sedikit peti mati itu dan kemudian pasang telinga Setelah mengetahui tak ada suara-suara dan tanda-tanda aneh lainnya Maka ia baru mengambil keputusan membiarkan Hei Eitian Xiang berada dalam peti mati Sedang ia sendiri diam-diam merayap keluar untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya Pada waktu itu pemandangan di luar kuil sangat menakutkan Petfelosat Pao Semko, Su Tukeng dan Tohawa Aniyo Chu Tiga orang tokoh kuat dalam rimba persilatan pada waktu itu Sedang repot menghadapi Nenek Leong Lo yang sudah menjadi mumi Mereka berputar-putaran demikian rupa Namun tidak berdaya menjatuhkan bahkan mereka sendiri yang kewalahan menghadapi mumi itu Kiranya Su Tukeng tadi yang mendengar Pao Semko yang memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah mumi Kemudian ia melihat seorang perempuan tua berambut putih Berwajah menakutkan keluar dari reruntuhan kuil tua Maka segera hendak menyerangnya dengan pasir beracunnya Tetapi baru saja mengangkat tangan kanannya Tiba-tiba menampak Pao Semko mengejar dari belakang Oleh karena senjata rahasia pasir beracun itu begitu ditebarkan bisa mencapai jarak yang sangat luas Maka ia khawatir racunnya itu bisa melukai Pao Semko juga Terpaksa ia membatalkan maksudnya Dan berkata dengan suara cemas Hyang Chie, mengapa kau tidak lekas menggunakan apimu Kyu Yeu Lenghua? Toh hawe aniochuk yang liuhi yang setelah mengetahui keadaan itu dan mendengar ucapan Su Tukeng Lantas turun tangan Dua buah Kyu Yeu Lenghua Dilepaskan dengan beruntun Sebuah mengenai dengan tepat buah dada Nenek Leong Lo Sebuah lagi mengenai lengan kanannya Sehingga sesaat kemudian sekujur badan Nenek Leong Lo terbakar oleh api yang sangat ganas itu Sei Hong Kong yang berada di atas genteng yang menyaksikan kejadian itu Diam-diam merasa geli Ia pikir Su Tukeng dan Kyu Yeu Yang nampaknya dalam hal ini masih kurang pengetahuan Karena dengan perbuatannya itu akan menyulitkan keadaan diri mereka sendiri Sebab Nenek Leong Lo adalah satu mumi bukanlah manusia hidup Bagaimana bisa takut terbakar atau keracunan? Sementara itu Oeti Haok khawatir bahwa pertempuran hebat itu nanti akan membahayakan dirinya sendiri Maka dengan dam-diam dari tempat sembunyinya di dalam rumput beralih ke belakang tembok Sebab ia tahu bahwa Pek Felolosat Pao Semko sudah berhasil mempelajari ilmu Im Hang Chiang yang sangat ganas, sedangkan Nenek Leong Lo kini sudah berubah menjadi mumi Maka pertempuran itu pasti akan hebat dan membawa akibat sangat luas Benar saja, ketika tubuh Pao Yace Nenek Leong Lo terbakar oleh api Kyu Yeu Leng Hwa Keadaannya semakin menakutkan, wajahnya juga tampak semakin buas Dua tangannya dengan jari-jarinya yang runcing waktu itu diangkat tinggi-tinggi Digunakan untuk menerkam menyergap kepada Pao Semko, Su Tukeng dan Kyeli Uhyang Mereka tidak berdaya sama sekali, berulang-ulang harus lompat mundur dan berusaha hendak melarikan diri Dalam suasana yang gawat itu, dari jurusan barat dan utara, timbul tanda-tanda aneh Dari sebelah barat terdengar suara dengung yang sangat nyaring Sedang dari jurusan utara timbul tujuh buah api Kyu Yeu Leng Hwa Sesaat kemudian, dari kedua jurusan muncul banyak bayangan menuju ke gereja tua itu Dua bayangan itu menyerbu masuk ke dalam kuil dengan keral empat masuk dari pintu atau dari tembok Oleh karena kedatangan mereka terlalu dekat, dan keadaan justru sangat gelap maka hampir bertuburkan satu sama lain Orang yang datang dari sebelah utara, tubuhnya tinggi kurus, berkumis pendek, matanya seperti matu ayam Orang itu mengenakan pakaian panjang berwarna putih, di kedua daun telinganya tergantung dua remceng uang kertas Bentuk semacam itu mirip dengan setan penjaga pintu Sedangkan dari sebelah barat, adalah seekor binatang aneh berbulu kuning emas yang tampaknya sangat buas Orang yang bentuknya seperti setan penjaga pintu itu adalah Ngou Te atau saudara seperguruan yang kelima dari Pao Sem Kou yang bernama Chiao Kian Sedangkan binatang aneh yang berbulu kuning emas dan tampaknya sangat buas itu adalah binatang piaraan Tiong San Hoi Heng Yang disuruh pulang lebih dahulu mengantarkan bunga teratai suat lian ke tempat di mana Si Hong Kong Berempat menunggu, untuk mengobati luka He Ae Tian Xiang Binatang itu yang dahulu pulang dengan membawa bunga teratai suat lian tetapi kini sudah tidak tampak lagi Sementara itu Toa Hwe Ani Ocu yang sedang repot diserbu oleh Nenek Leong Lo yang sudah menjadi mumi Matanya telah melihat binatang aneh sangat buas berbulu kuning emas itu yang datang bersama Chiao Kian Maka ia lalu berseru dengan suara nyaring Chiao Ngoko Awas, binatang ini tampaknya sangat galak dan tidak mudah ditundukan Sebelum habis ucapan Toa Hwe Ani Ocu, Chiao Kian sudah tertawa terbahak-bahak Tangan kanannya digerakan, dengan menggunakan ilmunya Tiat Pi Pe Chiu melancarkan serangan kepada binatang aneh berbulu kuning emas itu Tai Wong yang merupakan binatang gaib luar biasa, bukan saja tenaganya sangat kuat Tetapi juga berkulit tebal hingga tidak mempan senjata tajam Maka terhadap serangan Chiao Kian tadi, sedikit pun tidak menghiraukan Sebaliknya menggunakan kesempatan selagi lawannya itu turun tangan, dan badannya masih di udara Binatang itu sudah pentang jari tangannya yang runcing menyambar ketiak kiri Chiao Kian Chiao Kian juga merupakan salah seorang tokoh kuat dalam rimba persilatan pada dewasa itu Kepandainya sangat tinggi, tetapi ia dirugikan oleh perbuatannya sendiri yang terlalu gegabah Dan sikapnya terlalu sombong dan mengira bahwa binatang itu tentu tak sanggup menahan serangannya Maka akhirnya mengalami nasib yang sangat mengenaskan Ketika kuku runcing Chiao Kian mencengkeram ketiaknya, Chiao Kian masih anggap sepi Tangan kirinya dengan mengerahkan ilmu kekuatan tenaga dalamnya mendorong keluar Diluar dugaannya bahwa kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna itu ternyata masih tak sanggup melawan kekuatan tenaga binatang aneh itu Bukan saja tidak berhasil melepaskan diri, bahkan cengkeraman di ketiak kirinya semakin kencang Tai Wong yang diserang lebih dulu oleh Chiao Kian, ia masih tidak bergeming Tetapi Chiao Kian yang dicengkeram oleh Tai Wong sedikit pun tidak berdaya Empat lima batang tulang rusuknya telah patah seketika, hingga darah mengucur keluar Orangnya juga lantas jatuh pingsan Pada saat itu Sehon Kongo e Tai Hau dan Cabu Kau ketika melihat kedatangan Tai Wong Dianggapnya Tiong Sang Kui Heng juga tiba Maka semangat mereka bangun seketika, semua lompat keluar dari sembunyinya masing-masing Sementara di pihak Pau Sem Kou bertiga masih repot menghadapi Nenek Leong Lo yang sudah menjadi mumi Dan Chiao Kian yang baru datang juga sudah dirubuhkan oleh binatang aneh itu Kini ketika Sehon Kongo bertiga muncul dari dalam kuil sudah tentu menjadi gentar Pau Sem Kou lalu mengambil keputusan tegas Ia perintahkan kepada Su Tukeng dan Kiu Liu Hiyung lekas undurkan diri Su Tukeng dan Kiu Liu Hiyung yang mendengar perintah itu sudah tentu lantas kabur bersama Pau Sem Kou hingga tak lama kemudian sudah menghilang dari depan kuil Pteo Yachian Nenek Leong Lo yang sudah menjadi mumi, meskipun sangat galak dan buas, tetapi bagaimanapun gerakannya kurang leluasa, tidak seperti manusia biasa Sudah tentu ia tidak bisa mengejar Pau Sem Kou bertiga Mumi itu membalikan badan dan menyergap Tai Wong Tai Wong yang belum pernah menyaksikan makhluk aneh seperti itu, sudah tentu sangat terkejut Dalam keadaan demikian, ia lantas mengangkat tubuh Xiao Kian yang sudah pingsan dilemparkan kepada Mumi Nenek Leong Lo Nenek Leong Lo itu pentang dua lengannya untuk menyambut tubuh Xiao Kian Kemudian ia pentang mulutnya dan menggigit tenggorokan Xiao Kian serta minum darahnya Sungguh heran, Mumi yang demikian buas, setelah minum darah Xiao Kian, perlahan-lahan berdiri tegak bagaikan patung Sesaat kemudian terdengar suara ledakan hebat dan asap berwarna biru mengepul ke atas Senjata tunggal Kia Lian Pei yang dinamakan Kia U Leng Hoi yang berada di badan Xiao Kian telah meledak Terkena api yang membakar tubuh Mumi tadi Pada saat itu binatang aneh Tai Wong sedang berlutut di hadapan Sei Hong Kong dengan badan gemetar Sepasang matanya yang lebar, tampak mengucurkan air mata Sei Hong Kong yang menyaksikan keadaan demikian sangat heran dan terkejut Maka lantas bertanya, Tai Wong, mengapa kau demikian sedih? Apakah majikan Munona Tiong San dan Xiao Pek mendapat bahaya di gunung Tai Soat San? Tai Wong menggelang-gelengkan kepalanya, mulutnya mengeluarkan rintihan, dua kaki depannya mengorek-ngorek tanah untuk memberi tanda Pogiyok Li Cabu Kau yang berotak tajam itu, ketika menyaksikan tanda-tanda ciptaan Kaki binatang aneh itu, lantas mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tai Wong Maka ia lantas berkata sambil tersenyum Dia seperti mengatakan bahwa Munona Tiong San dan Xiao Pek masih berdiam di gunung Tai Soat San belum kembali Dia disuruh pulang lebih dahulu dengan membawa bunga teratai Suat Lian untuk kita gunakan Baru saja Cabu Kau menutup mulut, Tai Wong sudah mengangguk-anggukan kepala tak henti-hentinya Sei Hong Kong yang menyaksikan keadaan demikian, sudah tentu sangat girang Tetapi ketika matanya ditujukan kepada binatang aneh itu lagi, ia merasa heran Maka lalu bertanya, Tai Wong, kalau benar kau disuruh mengantarkan bunga teratai Suat Lian Mengapa sekarang tidak tampak barang mujizat itu? Tai Wong yang mendengar pertanyaan itu bulu di sekujur tubuhnya pada berdiri Sepasang matanya memancarkan sinar tajam, seolah-olah sangat marah, sikapnya sangat menakutkan Tetapi sesaat kemudian kembali unjukkan sikapnya yang takut Sepasang kaki depannya kembali bergerak-gerak untuk memberi tanda Dan setelah itu ia menundukkan kepala dan menangis Cabu kau kini sudah mulai mengerti apa yang dimaksud oleh Tai Wong Maka alisnya lalu dikerutkan dan berkata sambil menghela nafas panjang Maksud Tai Wong mungkin mau mengatakan bahwa dalam perjalanan itu di tengah jalan telah ditipu orang Hingga bunga teratai itu dirampasnya Dengan demikian, Hei E. Tian Xiang bukan saja tidak dapat tertolong Tapi juga tidak tahu bagaimana dengan nasib non-Tiong San Kasihan Hei E. Tian Xiang, lantaran hendak membantu aku Jauh-jauh pergi ke gunung Tiam Chong Dan akhirnya mendapat luka Apabila benar-benar tak ditolong Cabu kau juga terpaksa akan bunuh diri untuk membalas budinya Demikian Cabu kau berkata Oe Tai Hao juga tidak menduga akan terjadi perubahan demikian Ia juga merasa bahwa persoalan itu sangat rawan Matanya ditujukan kepada Tse Hong Kong Ia ingin tahu bagaimana tabib sakti itu hendak bertindak Di luar dugaannya wajah Tse Hong Kong sedikit pun tidak menunjukkan rasa khawatir Sebaliknya malah mengelus-elus kepala Tai Wong sambil berkata dan tertawa terbahak-bahak Tai Wong, kau jangan takut Nona Cha juga jangan khawatir Aku bukan saja mengerti tahu obat-obatan dan tabib Tetapi juga mengerti tahu ramal Hei E. Tian Xiang bukanlah seorang yang pendek umurnya Meskipun kehilangan bunga teratai Suat Lian yang bisa menyambung nyawanya Tetapi di dalam peti mati itu mungkin dia menemukan keajaiban lain lagi Penemuan gaib Kali ini mengejutkan Oe Tai Hao dan Cabo Cao yang mendengarkan Sekali hendak menanyakan kepada Tse Hong Kong Binatang aneh Tai Wong sudah menunjukkan Mumi Nenek Leong Lo yang ada di tanah Serta Tse Hong Kong yang sudah hangus terbakar oleh api Kyu Yeu Leng Ho sendiri Ia menunjuk ke orang yang sudah menjadi bangkai itu dengan badan gemetaran Tse Hong Kong bertanya sambil tersenyum Tai Wong, apakah lantaran kau membunuh orang ini takut akan dihukum oleh majikanmu? Tai Wong berdiri sambil menundukan kepala dengan sikapnya yang minta dikasihani Ia memandang wajah Tse Hong Kong sambil menganggukan kepala Tse Hong Kong kembali menepuk-nepuk pundak Tai Wong Kemudian berkata sambil tertawa Asal kau tidak mengagulkan kekuatan tenaga dan melakukan pembunuhan secara serampangan Dan dalam keadaan terpaksa kau membunuh Tse Hong Kian seorang yang demikian jahat Tidak berdosa besar Nanti setelah majikanmu datang Biar aku yang menceritakan semua kejadian Dan meminta agar dia tidak menghukum kau Tai Wong yang mendengar ucapan itu nampaknya sangat girang Sementara itu utahau bertanya kepada Tse Hong Kong Tua bangka, kau jangan mengoceh saja dengan Tai Wong Sebaliknya membiarkan aku dan Nonaca berada dalam kegelisahan Lekas jelaskan kepadaku Penemuan ajaib apakah yang dialami oleh Hei E. Tian Xiang Tse Hong Kong menatap ia sejenak Kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak Pengemis tua, kau jangan terburu napsu Aku hendak bertanya kepadamu lebih dahulu Ketika kau membuka peti mati itu bukankah sedikit pun tidak ada bau bangkai? Bangkai dalam peti mati itu sama sekali belum busuk Sudah tentu tidak ada baunya Tetapi Hei E. Tian Xiang yang berada di dalam peti mati bagaimanapun juga kurang baik Maka mari kita lekas masuk ke dalam Untuk mengangkat dia keluar dari dalam peti mati Pengemis tua, kau ini selain minum arak, tidur dan mabuk-mabukan Tongkat yang hanya dapat menggertak Lui Hwa Sudah tidak tahu apa-apa lagi Dari tanda-tanda yang ku ketemukan Aku berani menduga pasti bahwa Hei E. Tian Xiang benar-benar menemukan kejadian gaib dalam peti mati Itu Biar saja ia tidur Bahkan makin lama makin baik Bagaimanapun juga Pao Sam Kou bertiga toh sudah kabur Seandainya mereka penasaran dan pergi minta bala bantuan Malam ini juga tidak keburu datang lagi Perlu apa tergesa-gesa dikeluarkan berkata Sei Hong Kong Tua bangka, biar kau mengoceh sendiri Yang penting ialah Lekas kau ceritakan penemuan gaib apa sebetulnya yang dialami oleh Hei E. Tian Xiang Tampak sikap cabu kau yang juga sudah ingin tahu keadaan sebenarnya Sei Hong Kong lalu mencari tempat yang agak bersih untuk duduk Setelah itu ia baru berkata Hendak menjelaskan soal ini Aku harus memulai dari suatu kisah dalam rimba persilatan yang terjadi pada 10 tahun berselang Nenek Leong Lo setelah mengetahui itu Buru-buru membawa suaminya ke suatu tempat di daerah barat laut Dengan susah payah ia berhasil menemukan sebuah tumbuhan warna lima yang khasiatnya bisa menghidupkan orang yang sudah hampir mati Tumbuhan itu diberikan kepada suaminya untuk dimakan Pengemis tua, kau ternyata banyak pengetahuannya dan kuat ingatanmu Apa yang kau ceritakan itu sedikit pun tidak salah Dan tengkorak hidup Siong Teng, bagaimana setelah memakan tumbuhan warna lima itu? Tak disangka tengkorak hidup Siong Teng setelah makan tumbuhan warna lima itu bukan saja sedikit pun tidak tampak khasiatnya Sebaliknya malah binasa Dalam keadaan sangat pilu Nenek Leong Lo menyediakan dua buah peti mati yang terbuat dari bahan kayu pilihan yang bagus untuk tempat suaminya Kemudian ia pergi keluar setengah tahun lamanya, sewaktu kembali ia membawa pulang batok kepala 30 Enam orang yang dahulu mengeroyok suaminya Batok kepala itu digunakan untuk sembah yang dihadapan jenazah suaminya Dan setelah itu ia sendiri juga masuk ke dalam peti mati yang kosong Suruh orang pantek kuat-kuat Dan demikian ia telah mengorbankan jiwa demi suaminya yang telah mati Tetapi tidak kita sangka-sangka bahwa dua buah peti mati mereka itu tidak sampai dikubur dan masih tetap di tempatnya Sehabis mendengar cerita Oetai Hao, Sei Hong Kong menganggukan kepala dan berkata sambil menghela nafas Sayang, nenek Leong Lo itu hanya mendengar kabar khasiatnya obat Tapi tidak mengetahui sifat tumbuhan itu Sehingga suaminya yang sebetulnya belum mati harus dipantek hidup-hidup Oetai Hao mendelikan matanya dan bertanya Tua bangka, bagaimana maksud perkataanmu ini? Tumbuhan yang berwarna lima itu memang benar bukan saja dapat menghidupkan orang yang hampir mati Bahkan bisa menambah kekuatan tenaga dalam orang yang melatih ilmu silat Tetapi orang yang sudah makan tumbuhan itu harus pingsan selama tiga hari Kemudian baru bisa siuman kembali Pteo Yace yang tak mengetahui sifat tumbuhan itu telah menganggap suaminya sudah mati Maka lantas dimasukkan ke dalam peti mati Dengan demikian, ketika siuman kembali akhirnya mati benar-benar karena tidak mendapat hawa Cabu kau setelah mendengar keterangan itu baru sadar, katanya Tengkorak hidup Siong Teng pernah makan obat manjur yang jarang ada di dalam dunia Lantas tubuhnya tidak membusuk Tetapi Nenek Leong Lo itu bagaimana juga tidak busuk dagingnya Pteo Yace dengan 36 kepala manusia untuk sembah yang dihadapan jenazah suaminya dan kemudian pantek dirinya sendiri di dalam peti mati Dengan demikian sudah tentu penasaran dalam hatinya belum lenyap, berarti mati dipenuhi oleh rasa penasaran Mungkin penasaran dan perasaan itu, ia tetap menjaga kulit dan dagingnya supaya tidak busuk Ditambah lagi waktu itu kulit ini banyak dikunjungi orang Hawa-hawa manusia itu telah membuatnya berubah menjadi mumi Dan ketika peti matinya didobra hancur oleh pek felosat Pao Semko Terjadilah suatu pertempuran yang sangat menarik Orang yang mati tiba-tiba atau mati penasaran Hawa penasarannya belum lenyap Kadang-kadang memang bisa berubah menakutkan Apabila orang yang sakit berhari-hari atau berbulan-bulan lamanya Kekuatan dan semangatnya sudah musnah, hingga tidak terjadi keadaan serupa itu Inilah mungkin yang menyebabkan mengapa tengkorak hidup Siong Teng tidak berubah menjadi mumi Sedangkan Nenek Leong Lo sebaliknya berubah menjadi mumi berkata Cabu Kau sambil menganggukan kepala Ucapan Nona Cha ini memang beralasan Tetapi Hawa Im dan Yang yang tidak berimbang dengan Hawa Segar yang membawa kesegaran Barangkali juga merupakan faktor penting Kita di sini ada tiga laki-laki dan hanya ada satu yang wanita berdiam di kuil ini Karena Hawa yang lebih banyak maka yang menjadi mumi adalah Nenek Leong Lo Jikalau dibalik tiga wanita dan satu lelaki Mungkin tengkorak hidup itu juga akan bisa berubah menjadi mumi Berkata Oetai Hao sambil tertawa Sei Hong Kong yang mendengar cerita itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata Ucapan pengemis tua dan Nona Cha semuanya memang ada benarnya sendiri-sendiri Baik ada benarnya maupun tidak Tua bangka kau jangan berusaha main kucing-kucingan Hingga saat ini kau masih belum menceritakan apa yang dinamakan penemuan Gabe dalam peti mati itu Sei Hong Kong mengawasi He E Tian Xiang yang rebah bersama-sama bangkai Siong Teng dalam sebuah peti mati Kemudian berkata kepada Oetai Hao dan Cha Bu Kau Khasiat dari jamur warna lima itu belum sempat menunjukkan fadahnya Siong Teng sudah dipantek hidup-hidup dalam peti mati Ditambah lagi karena peti mati itu dibuat dari bahan kayu yang kuat sekali Lama-kelamaan lalu menjadi tumbuhan yang serupa tetapi bentuknya agak kecil di dalam peti mati di depan bangkai Siong Teng Tumbuhan itu hanya selisih sedikit khasiatnya dengan jamur warna lima yang tumbuh di udara bebas Cha Bu Kau yang mendengar keterangan itu merasa sangat girang Ia bertanya sambil tertawa Sei Tai Hiap tadi kata tentang penemuan Gabe dalam peti mati Apakah menganggap bahwa He E Tian Xiang sudah makan jamur warna lima yang tumbuh dalam peti mati itu? Sei Hong Kong menganggukan kepala dan menjawab He E Tian Xiang sebetulnya hanya dalam pingsan dan hilang seluruh ingatannya Sesudah mengalami kericuhan begitu besar Namun masih tak ada sedikit tanda-tanda gerakannya Sudah pasti sudah makan jamur warna lima itu Hingga ia menjadi pulas karena khasiat jamur itu Tua bangka jika kau benar seperti apa yang kau katakan Sudah tentu baik sekali Tetapi seandainya dugaanmu meleset Di dalam tutup peti mati itu tidak ada tumbuhan jamur Warna lima, dan He E La O Te benar-benar telah makan jamur lima warna Merk mutabib sakti itu dengan sendirinya akan hancur Berkata Oe Tai Hau sambil tertawa dingin Cabu kau yang mendengar ucapan Oe Tai Hau tadi Perasaan girang di wajahnya lenyap kembali Pengemis tua, kau jangan mengecilkan hati orang Apakah kau masih ingat sewaktu aku membantu kau menutup peti mati Pernah dapat mencium bau aneh dan aku berkata kepada diriku sendiri Oe Tai Hau segera teringat bahwa Si Hong Kong waktu itu memang benar mengendus-endus dengan hidungnya Bahkan mengatakan bahwa bau aneh itu Mengapa seperti bau semacam benda yang jarang ada di dalam dunia Tetapi waktu itu belum sempat menjelaskan sebab-sebabnya Musuhnya sudah datang Ucapanmu memang betul Aku masih ingat waktu itu kau memang pernah mengucapkan perkataan demikian-demikian Oe Tai Hau berkata Aku mendapat gelar tabib sakti Dengan sendirinya aku dapat membedakan bau obat Waktu itu aku sudah dapat mengendus hawa dalam peti mati itu Mengandung bau obat yang luar biasa Ditambah lagi dengan riwayat hidup Siong Teng dahulu Maka telah ku pelajari, lalu menarik suatu kesimpulan Seperti apa yang ku kemukakan tadi Bagaimana bisa salah? Sebab keadaan di dalam peti mati tidak seperti di udara Dan Hei Etians yang bagaimanapun juga masih perlu tidur nyenyak selama dua hari Maka tak perlu kita tergesa-gesa mengangkat keluar Saudara kecil itu sebelumnya telah makan tiga butir pil mujarabku Yang terbuat dari getahnya pohon lengci Ditambah lagi ia makan jamur warna lima Maka nanti setelah ia sadar kembali Bukan saja luka dalam tubuhnya akan sembuh seluruhnya Tetapi juga ilmu perguruannya yang dinamakan kiantian KHI Kang juga akan mendapat kemajuan besar Berkata Si Hong Kong sambil tertawa Ia berdiam sejenak Matanya mengawasi Oe Tai Hau Kemudian berkata pula sambil tersenyum Mengenai persoalan seperti apa yang Kang khawatirkan tadi Ku harap kau tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu Si Hong Kong berkata menggunakan nama baiknya Dan batok kepalanya Untuk menjamin keselamatan Hei Etians yang Setelah mendapat penjelasan demikian rupa dari Si Hong Kong Maka Oe Tai Hau dan Cabo Kau dengan sendirinya lantas merasa lega hatinya Tetapi jika mereka mengingat apa yang baru saja terjadi Lalu saling berpandangan dan tertawa getir Tak disangka pek felosat Pao Semko yang menutup diri di dalam gua selama berpuluh tahun lebih Kini ternyata sudah berhasil mempelajari ilmunya bangkai hidup dalam salju Bukankah itu berarti seperti harimau bertambah sayap sehingga lebih susah untuk ditaklukan Tadi untung muncul bangkai Nenek Leong Lo yang sudah menjadi mumi Sehingga dia tak berdaya menghadapi dan akhirnya kabur terbirik-birit Jikalau tidak, sekalipun kita mungkin masih bisa sembunyikan diri Tetapi binatang peliharaan Nona Tiong San ini pasti tak akan luput dari tangan ganasnya Jikalau tidak binasa di api Qiyu Leng Hwe atau pasir beracun Tentu akan binasa di bawah serangan duri beracun Tian Keng Cek berkata cabu kau sambil mengelus-elus bulu taiwong yang indah Musuh yang tadi datang, hanya Pek Felosat dan Tohwe Aniocu dari Kielian Pai Dan Su Tukeng dari Tiam Chong Pai serta kemudian ditambah lagi dengan Chiao Hian yang kini sudah binasa Dengan kira bagaimana mereka bisa membekal Tian Keng Cek yang hanya tumbuh di gunung Kunlun San bertanya Say Hong Kong Rahasia ini adalah duta bunga mawar yang memberitahukan kepadaku Tetapi selama itu aku masih belum dapat kesempatan untuk memberitahukan kepada Tuan Tuan Habarnya, ada seekor burung elang emas yang sangat aneh Dengan tak disengaja membawa pohon Tian Keng yang tumbuh di atas puncak gunung Kunlun San Sewaktu terbang dan tiba di gunung Hokusan lantes timbul gempa bumi hebat Getaran gunung yang hebat membuat burung itu terkubur di dalam reruntuhan batu gunung Maka perlahan-lahan di dalam goa di mana terdapat tengkorak burung elang emas itu kembali tumbuh pohon aneh itu Orang-orang Kialian Pai O telah berhasil menemukan goa itu Lalu membawa pohon Tian Keng berikut akar-akarnya Dengan menggunakan durinya yang sangat berbisa Mereka melakukan kejahatan Maksudnya hendak memfitnah kepada golongan Kunlun Pai Di samping itu juga memang sengaja hendak menimbulkan kericuhan di rimba persilatan Supaya para partai-partai golongan kebenaran itu baku hantam sendiri dan akhirnya kehilangan banyak tenaga Sedangkan partai Kialian dan Tiam Chong akan menerima untungnya Berkata Cabo Kau Aku pernah dengar kata He'e Tian Xiang Lao Te Bahwa ketua Tiam Chong Pai Tiat Kuan To Tian sewaktu mengadakan pertandingan dengan pengsim sini Di lembah kematian gunung Chiong Lemsan pernah bersama-sama diserang dengan senjata duri berbisa Tian Keng Cek itu Berkata Oe Tai Hau Inilah siasat mereka yang sangat jahat dan keji Ketua Tiam Chong Pai sendiri juga terkena serangan duri beracun Tian Keng Cek Bahkan disaksikan sendiri oleh ketua Lohu Pai dan Tiam Chong Pai akan bebas dari tuduhan Dengan senaknya pula dapat mengadu domba antara orang-orang golongan partai kebenaran Dengan sebetulnya partai Tiam Chong dan Kialian sudah lama mereka berkomplot hendak menimbulkan kerusuhan Dan berkata Cabo Kau sambil menggertek gigi Berkata sampai disitu, tiba-tiba ia berseru, oh 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 seolah-olah ingat sesuatu Kemudian berkata pula sambil menghela nafas Tetapi di dalam orang-orang Kunlun Pai sendiri juga ada anak muridnya yang tidak setia dan menyeleweng Tiga orang kuat dari Butong dan Suciku sendiri yang terkena duri beracun itu Duri beracun itu adalah barang curian dari anak murid gelongan Kunlun Pai sendiri Kemudian oleh karena penjagaan Tai Hui Chu sangat keras, tidak mudah didapatkan Barulah kawanan orang jahat itu mencari goa kuno tempat dikuburnya burung elang emas itu Dari situlah mereka mendapatkan sebuah lagi, pohon ajaib Tian Keng Sei Hong Kong yang mendengar keterangan itu lantas bertanya Nona Cha, yang sudah diberitahukan rencana jahat demikian penting oleh Duta Bunga Mawar Mengapa pada pertemuan besar di puncak gunung Tian Tui Hang tidak membeber rahasia itu? Hendak membeber rahasia sangat besar seperti itu Kita memerlukan saksi dan bukti yang sangat kuat Jikalau tidak, orang-orang golongan Kielian dan Tiam Chong mana mau mengaku? Bahkan hal itu akan mengakibatkan terjadinya Pertumpahan darah hebat di atas puncak gunung Tian Tui Hang berkata Cabu Kau sambil tertawa getir Utusan ini membutuhkan saksi dan bukti yang cukup Sesungguhnya tidak mudah, berkata Oe Tai Hau sambil mengerutkan alisnya Belum habis ucapannya, sudah dipotong oleh Cabu Hau Menurut Duta Bunga Mawar bahwa He E Tian Siang Dahulu pernah masuk ke dalam goa tengkorak burung elang emas itu Bahkan sudah menemukan selembar dari daun Tian Keng yang masih dibawanya dan disimpan baik-baik Duta Bunga Mawar pernah berpesan kepadaku Apabila He E Tian Siang tiba di puncak gunung Tian Tui Hang Lalu minta padanya daun itu Dan diberikan kepada ketua Kun Lun Pai Tai Hui Cu supaya diperiksanya Disitulah dihadapan orang banyak membuka rahasia rencana keji orang-orang Kielian dan Tiam Chong Sei Hong Kong teringat dia sendiri pernah mengobati luka kera kecil putih yang terkena duri beracun Tian Keng He E Tian Siang pernah berkata Dalam perjalanannya menuju gunung Oe Yesan itu sepanjang jalan tidak hentinya diganggu oleh orang-orang jahat yang melakukan serangan secara menggelap Maka kini ia baru sadar rencana jahat itu Dalam perjalanannya ke gunung Oe Yesan itu He E La Ote pernah berkali-kali mendapat serangan menggelap oleh orang jahat Apakah lantaran dirinya membawa daun pohon Tian Keng itu demikian katanya Cabu Kau menganggukan kepala dan tersenyum Lebih dahulu menceritakan pengalamannya sendiri dengan sucinya Peng Sim Sini bersama susoknya Chin Hock Fok Ketika berada di puncak gunung Tian Tu Hang pada satu malam di muka sebelum pertemuan besar itu Hampir saja diserang secara Menggelap oleh senjata rahasia api Kyu Ye U Leng Hwe dari Kialian Pai Kemudian ia melanjutkan ucapannya sambil tertawa Meskipun aku sudah memberitahukan kepada Su Chi bahwa ada orang yang mendapatkan bukti dan orang itu akan segera tiba di gunung Oe Yesan Tetapi aku tidak menyebutkan nama He E Tian Siang untuk menjaga ada orang yang sembunyi di sekitar itu mendengarkan namanya dan bisa membawa akibat yang tidak baik bagi He E Tian Siang Sikapmu yang sangat hati-hati ini telah menimbulkan rasa curiga orang-orang golongan Kialian dan Tian Chong Sehingga mengutus orang-orang yang menyembunyikan diri di sepanjang jalan yang menuju ke gunung Oe Yesan Untuk menyerang secara menggelap kepada orang-orang yang menuju ke puncak Tian Tu Hang Sebab mereka tidak tahu siapa orangnya yang membawa bukti itu, maka setiap orang dicurigai oleh mereka sebagai orang yang membawa tanda bukti tersebut Untuk menghindari jangan sampai terbuka rahasia kejahatan mereka, maka mereka menyerang setiap orang tanpa pilih bulu berkata Si Hong Kong sambil tertawa U Tia Hao juga lantas sadar, katanya sambil menggelengkan kepala Oh, penyerangan menggelap secara membabi buta itu sesungguhnya susah dijaga Yang paling sia barangkali adalah Ketua Suat San Pai Pengpek Singpun bersama istrinya yang datang hendak memberi bantuan kepada Kun Lun Pai Mereka bertiga dalam pembicaraan itu telah membongkar beberapa rahasia dan hal-hal yang mencurigakan dan yang terjadi di daerah gunung Oe Yesan pada waktu itu Setelah persoalannya menjadi jelas, tanpa dirasa satu hati satu malam sudah dilalui dengan mengobrol Si Hong Kong menghitung-hitung waktunya, lalu berkata kepada Cabu Kau dan Oe Tai Hao Kini sudah hampir malam, kita menunggu sampai esok pagi, di waktu matahari terbit kita boleh membuka peti mati untuk memeriksa keadaan He E Tian Xiang Betul seperti apa yang diduga atau tidak Ia betul sudah makan jamur warna lima dan mendapat penemuan ajaib dalam peti mati itu atau tidak Tetapi selama semalam ini kita masih perlu berjaga-jaga dan pek felosat Pao Sam Kau dan lain-lain minta bantuan ketua Tiam Chong Pai datang lagi kemari untuk menyerang kita Tanda seru Keadaan malam ini sangat berbeda dengan kemarin malam Kesatu, mereka tak akan menduga bahwa He E Tian Xiang disembunyikan di dalam peti mati Kedua kita sudah bertambah seorang pembantu yang sangat kuat berkata Cabu Kau sambil tertawa Si Hong Kong mendengar perkataan itu, matanya ditujukan kepada Tai Wong binatang aneh itu, lalu bertanya padanya sambil tersenyum Tai Wong, di tengah perjalanan kau bertemu siapa saja? Mengapa ia berhasil merampas bunga teratai suat lianmu? Tai Wong menggunakan kedua kaki depannya untuk memberi keterangan, sedang mulutnya cecuitan, entah apa yang dikatakan, sikapnya menunjukkan perasaan malunya Cabu Kau berkata kepada Si Hong Kong dan O E Tai Hao sambil menggelengkan kepala Kita tidak seperti majikannya yang paham bahasa berbagai binatang, barangkali kita harus menantikan kedatangan monat Tiong Sun, barulah dapat membuka teka teki ini Seng waktu berlalu tanpa berhenti, sore hari sudah diganti dengan malam, dan malam perlahan-lahan mulai larut, jam 1, 2, 3 dilalui tanpa terasa Si Hong Kong bertiga perasaannya mulai tegang, bersama meningkatnya Seng waktu, pada menduga-duga apakah malam yang sangat penting bagi kehidupan He E Tian Siang selanjutnya dapat dilalui dengan selamat Suasana dari gawat tegang menjadi sepi sunyi, keadaan di luar kuil demikian pun juga Tiap kali angin meniup dan daun-daun pepohonan menimbulkan suara, sehingga mereka berdebaran dan siap siaga, seolah-olah menantikan kedatangan seorang musuh besar Waktu itu suara kentongan dari pedusunan yang agak jauh sudah berbunyi 4 kali Dengan tiba-tiba binatang aneh Tai Wong sekujur bulunya pada berdiri dan seolah-olah melihat musuh yang sangat hebat, sikapnya itu jelas menunjukkan rasa takutnya Cabu Kau yang lebih dulu mengetahui perubahan itu, lalu berkata kepada Se Hong Kong dan O E Tai Hao, Se Tai Hiap dan O E Tai Tai Hiap, sekujur badan Tai Wong demikian gemetaran, sikapnya seperti ketakutan Se Hong Kong dan O E Tai Hao lalu memperhatikan binatang itu, mereka mengetahui gelagat tidak baik O E Tai Hao yang lebih dulu berkata, Tai Wong meskipun tubuhnya besar, tetapi gesit dan lincah gerakannya, dia juga sangat galak dan buas Dengan satu samberan saja sudah memiliki Chia Wahian tak berdaya dan pingsan, tetapi sekarang dengan tiba-tiba menunjukkan sikap demikian ketakutan jelas Kalau bukan mendapat firasat tidak baik, tentunya kedatangan musuh tangguh sekali, maka kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan Di luar, di sekitar kuil yang sudah tua dan hancur keadaannya tetap sunyi senyap Tetapi tubuh Tai Wong gemetaran semakin hebat, jelas dia sedang berada dalam suasana ketakutan Se Hong Kong bertiga selagi menduga-duga sebab musabatnya, dari jauh tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda Kaki kuda itu tampaknya dilarikan sangat cepat, sehingga membuat Chia Bukau sadar seketika Maka ia lantas berseru, oh, kiranya adalah Nona Tiong San Hui Heng yang sudah kembali dari gunung Tai Swatsan Kuda orang lain tidak mungkin bisa lari demikian pesat Tetapi Nona Cha jangan lupa bahwa ketua Kie Lian Pei, Kie Tai Ichao juga memiliki kuda Chian Li Kiok Hwe A Cheng yang juga merupakan kuda luar biasa pada dewasa ini Berkata Oe Tai Hao sambil mengerutkan alis Pengemis tua, kau jangan mengoceh tidak keruan, orang yang datang itu apabila Ahie Tai Ichao, Tai Wong sudah tentu sedari tadi sudah siap sedia untuk menghadapi musuh Bagaimana ketakutan demikian rupa berkata Si Hong Kong sambil tersenyum Berkata sampai di situ ia berpaling dan berkata kepada Tai Wong yang masih menggigil Tai Wong jangan takut, tunggu nanti setelah majikanmu tiba, biarlah kita nanti mintakan ampun atas kesalahanmu Perkara hilangnya bunga teratai suat lian di tengah jalan, supaya jangan sesalkan kepadamu Tai Wong yang mendengar perkataan itu, gemetarannya mulai berkurang Sepasang matanya yang besar mengawasi bergiliran kepada tiga orang itu, sikapnya menunjukkan minta dikasehani Cabu Kau yang menyaksikan sikap demikian merasa kasehan, maka Tai Wong ditariknya ke samping dirinya, di elusnya telinganya yang halus dan indah Setelah itu ia berkata kepada Si Hong Kong dan Oe Tai Hao, kita rasanya percuma saja oleh orang-orang Kang Ou dipandang sebagai orang kuat gelongan kelas 1 dan sudah memiliki kepandayan tinggi Namun kalau dibanding dengan binatang aneh Tai Wong ini, hanya dalam soal daya pendengaran dan daya penglihatan masih terpaut sangat jauh sekali Dia selagi kita masih belum mendengar apa-apa sudah mengetahui Nona Tiong San kembali Belum habis ucapannya, suara derap kaki kuda itu sudah berada di luar kuil Bahkan ada kedengaran ringkik kuda Cheng Hong Kia yang hendak terbang masuk melalui tembok Si Hong Kong mulai mengerahkan kekuatan, berkata dengan suaranya ring, apakah di luar Nona Tiong San yang datang? Kita di sini Si Hong Kong dan lain-lain sedang menunggu di ruangan ketiga dalam kuil ini Belum lagi menutup mulut, matanya sudah nampak berkelebatnya sinar kuning bercampur putih Si Opek si kera kecil yang sangat cerdik yang mengenakan rompi emas sudah berdiri di tengah-tengah ruangan Dan berseru girang terhadap ketiga manusia dan seekor binatang yang ada di hadapannya Pada waktu itu Tiong San Hui Heng yang cantik, sudah muncul dengan menggandeng kudanya Pertama-tama yang menarik perhatiannya sudah tentu Pek To Yace, nenek Liong Lo yang mencengkeram rat-rat tubuh Chiao Hian Yang mukanya sudah menjadi hangus terbakar oleh api Kyu Yeuleng Hwe Tiong San Hui Heng rupanya mengetahui keadaan aneh itu, maka buru-buru mengeluarkan dua butir pilnya Dimasukkan ke mulut kudanya yang habis melakukan perjalanan demikian jauh Setelah itu ia baru bertanya kepada Si Hong Kong, Si Tai Hiap, aku utus Tai Wong supaya lekas mengantarkan bunga teratai suat lian Apakah kedatangannya itu tepat pada waktunya? Dan di mana sekarang Hei E. Tian Xiang berada? Oe Tai Hao waktu itu dapat kenyataan bahwa Tiong San Hui Heng demikian besar perhatiannya terhadap Hei E. Tian Xiang Maka diam-diam menganggukan kepala dan berkata sambil menunjuk kepada peti mati sebelah kanan Hei E. Tian Xiang sekarang berada di dalam peti itu Tiong San Hui Heng yang tidak menduga apa yang terkandung dalam ucapan Oe Tai Hao itu Ketika mendengar bahwa Hei E. Tian Xiang berada dalam peti mati Dianggapnya sudah mendapat bahaya, maka seketika itu seolah-olah disambar geledek Tubuhnya gemetaran dan matanya ditujukan kepada Tai Wong Tai Wong saat itu sedang berlutut di depan majikannya sekujur badannya gemetaran Ting San Hui Heng yang menyaksikan sikap binatang tiaraannya Semakin merasakan gawatnya persoalan Dengan alis yang dikerutkan ia berkata dengan suara berat Tai Wong, kau ini datang terlambat ataukah bunga teratai suat lian itu di tengah jalan dirampas orang Ataukah hilang? Sehingga sahabat Baiku Hei E. Tian Xiang telah menemui nasib buruk Tai Wong yang melihat majikannya marah benar Ketakutan setengah mati dan berulang-ulang memberi hormat Sei Hong Kong pelototkan matanya kepada O. R. Tai Hao dan kepada Tiong San Hui Heng Ia berkata sambil tertawa Nona Tiong San harap jangan sesalkan Tai Wong Yang patut disesalkan adalah pengemis tua O. R. Tai Hao ini yang kata-katanya tidak Bres, ia belum menerangkan bahwa meskipun bunga teratai suat lian itu telah hilang di tengah jalan Tetapi bagi Hei E. Tian Xiang malah menemukan kejadian ajaib Yang membawa keberuntungan baginya Tiong San Hui Heng semula mendengar bahwa bunga teratai suat lian telah hilang di tengah jalan Sudah tentu terkejut Tetapi setelah mendengar keterangan Sei Hong Kong bahwa Hei E. Tian Xiang malah menemukan kejadian ajaib Kembali menjadi kirang Di dalam keadaan demikian Sudah tentu untuk sementara ia tidak mau mengomeli Tai Wong dan mencari keterangan sebab-sebab kehilangan bunga teratai itu Lebih dahulu ia hendak mendengarkan keterangan lebih lanjut dari Sei Hong Kong tentang diri Hei E. Tian Xiang Setelah mendengar seluruh keterangan dari Sei Hong Kong Tiong San Hui Heng baru mulai minta penjelasan kepada Tai Wong Katanya, Tai Wong, sungguh tak ku sangka bahwa kau yang berpisah dengan diriku sehari lebih Kau mengalami kejadian demikian rupa Kenapa kau kehilangan di tengah jalan Jika besok pagi Hei E. Tian Xiang benar-benar mendapat penemuan geib Kesalahanmu itu masih dapat kuampuni Tetapi kesalahanmu kedua yang membunuh orang Harus dihukum Tai Wong menundukan kepala Sekujur badannya gemetaran Cabu Kau merasa tidak enak hati Maka ia pikir hendak mintakan keringanan baginya Katanya kepada Tiong San Hui Heng sambil tersenyum Nona Tiong San Dengan kepandayan yang demikian tinggi Seperti Pek Felosat Pao Sem Koto Sedikit pun tak berdaya menghadapi mumi dari Pek Taho Yace Nenek Leong Lo Jikalau Tai Wong tidak keburu datang Kami semua barangkali akan mengalami nasib yang menyedihkan Apalagi Chia Wahian yang lebih dahulu hendak turun tangan keji terhadap Tai Wong Terhadap orang jahat seperti itu Dibunuh pun tidak ada salahnya Maka itu kau Bukan saja tidak boleh menghukum Tai Wong Sebaliknya malah harus memberi dorongan semangat padanya Tiong San Hui Heng mendengar kata-kata Cabu Kau demikian Kemarahannya mulai reda Katanya sambil tersenyum Cali Hiap mungkin belum banyak mengetahui Tai Wong mengikuti aku masih belum lama Sifat ganasnya masih belum lenyap Jikalau aku tidak mengendalikannya secara keras Mungkin akan banyak kejadian yang tidak kita ingini Mengenai urusan tadi malam kalau memang kesalahan itu bukan pada dirinya apalagi Cali Hiap bertiga yang memintakan ampun Maka untuk sementara aku akan cabut saja kesalahannya Maka untuk sementara aku akan cabut saja kesalahannya apabila lain kali berani melanggar lagi Sia Opek akanku suruh mematahkan urat di kakinya Dan akanku usir keluar dari rumahku Ia berdiam sejenak lalu berkata kepada Tai Wong Tai Wong, bangun Jangan pura-pura berlaku sedih untuk minta dikasihani orang Bunga teratai suat lian yang kau bawa Sebetulnya dirampas oleh siapa? Dengan badan masih gemetar Tai Wong bangkit Dan dengan sikapnya yang sedih ia menceritakan pengalamannya dengan bahasa sendiri Tiong San Hoi Heng setelah mendengar keterangan Tai Wong Lantas suruh ia undurkan diri dan berkata kepada Si Hong Kong bertiga Menurut keterangan Tai Wong Di tengah jalan ada orang yang mencegat dirinya minta pinjam bunga teratai suat lian Katanya orang itu sangat perlu untuk menolong orang Orang itu berjanji di kemudian hari akan mengembalikan Bahkan akan diberi hadiah kepadanya Cabu Kao merasa geli Lalu berkata sambil tertawa Orang itu juga lucu Apakah Tai Wong setelah mendengar permintaan orang itu Lantas memberikan bunga teratainya begitu saja? Tai Wong sudah tentu tak mau memberikan Tetapi orang itu menggunakan ilmunya yang luar biasa Dengan kekerasan merampas bunga teratai dari tangan Tai Wong Berkata Tiong San Hoi Heng Oe Tai Hao yang mendengar keterangan itu merasa heran Katanya, Tai Wong merupakan seekor binatang yang luar biasa Kekuatan tenaganya sangat hebat Gerakannya juga gesit dan lincah Orang itu bisa merampas bunga teratai dari tangannya Kepandai yang ilmu silatnya pasti tinggi sekali Pada waktu itu Xiaopek si kera kecil sudah berbicara dengan Tai Wong Agaknya sesalkan Tai Wong yang kurang hati-hati Tai Wong hanya menundukan kepala sambil mengeluarkan suara perlahan sikapnya Menunjukkan perasaan menyesalnya Cabu Kao yang menyaksikan semua itu Lalu bertanya kepada Tiong San Hoi Heng Nona Tiong San apa yang dibicarakan oleh mereka berdua? Xiaopek sesalkan Tai Wong tidak ada gunanya Dan Tai Wong berkata Orang itu larinya lebih pesat daripada dirinya sendiri Tenaganya juga lebih besar Sekalipun Xiaopek barangkali juga tidak sanggup mempertahankan bunga teratai itu Sei Hong Kong lalu berkata sambil tertawa Bunga teratai itu disebut obat dewa yang jarang ada di dalam dunia Ialah karena khasiatnya yang mampu memunahkan segala racun dan menyembuhkan segala penyakit Hingga dianggap sebagai obat berharga untuk menolong jiwa orang Jikalau dugaanku tidak keliru Hei Tiansyang dalam bencana ini sebaliknya malah akan mendapat keuntungan Dan nanti bisa hidup kembali dalam keadaan selamat Maka obat dewa itu digunakan untuk menolong jiwa orang lain juga terhitung suatu kebaikan bagi sesama umat manusia Maka Nona Tiong San tidak usah lantaran urusan itu selalu membuat pikiranmu saja Apakah benar Hei Tiansyang nanti tidak ada halangan Dalam urusan ini sebetulnya aku tak perlu merasa khawatir Tetapi Tai Wong nampaknya masih penasaran Dia sudah berjanji dengan Xiaopek Di kemudian hari apabila ketemu dengan orang itu lagi akan diajak berkelahi bersama-sama Xiaopek Demikian empat orang itu sambil mengobrol telah melewatkan malam yang panjang itu Sehingga tanpa dirasa di ufuk timur sudah tampak titik terang Sei Hong Kong yang selalu menghitung-hitung waktunya Lantas berkata kepada Chabu Kau, Oe Tai Hao dan Tiong San Hui Heng bertiga Sekarang sudah terang tanah Kita boleh membuka tutup peti mati untuk melihat Hei Ei Tiansyang Laote Benar seperti apa yang kuduga atau tidak Sehabis berkata demikian Ia bangkit lebih dahulu Dan berjalan menuju ke kamar di mana terdapat peti mati Apabila dugaan Sei Hong Kong itu benar Sudah tentu tak menjadi halangan Tetapi apabila dugaannya itu meleset Sedangkan bunga teratai Suat Lian kini sudah dirampas oleh orang lain Maka Hei Ei Tiansyang pasti tidak tertolong jiwanya Bahkan mungkin sudah lama putus nyawanya di dalam peti mati Oleh karena perhitungan Sei Hong Kong itu tepat atau tidak Besar sekali hubungannya dengan nasib seorang pemuda Yang membawa tugas penting untuk menumpas kawanan penjahat Maka bukan saja Cabu Kau, Oe Tai Hau dan Tiong San Hui Heng hatinya berdebaran Dan menantikan terjadinya perubahan dengan penuh perhatian Sedangkan Sei Hong Kong sendiri yang pernah sesumber akan ramalannya itu juga merasa tegang Ketika ia tiba di depan peti mati Lebih dahulu berhenti sejenak dan menarik nafas dalam-dalam Setelah pikirannya tenang kembali, barulah tangannya perlahan-lahan diletakkan ketutup peti mati Pada saat Sei Hong Kong hendak membuka peti mati Tiong San Hui Heng tiba-tiba berkata dengan suara pelahan Sei Tai Hiap harap buka perlahan-lahan Sei Hong Kong menghentikan tangannya dan bertanya sambil berpaling Nona Tiong San masih ingin berkata apa lagi? Sei Tai Hiap, sesudah membuka tutup peti matinya Apabila benar Hei Tiansyang tidak mendapat halangan Harap jangan menyadarkan dirinya dahulu Oe Tai Hau dan Cabo Kau yang mendengarkan ucapan gadis itu merasa bingung dan heran Sementara itu Sei Hong Kong juga bertanya dengan heran Nona Tiong San, apa maksud ucapanmu ini? Sebab aku tidak ingin bertemu muka dengan dia Asal dia benar-benar tidak halangan Syukurlah, sebelum ia sadar betul-betul aku ingin akan berlalu lebih dahulu Cabo Kau karena sudah tahu bahwa Tiong San Hui Heng mungkin adalah gadis idaman Hei Tiansyang yang dahulu oleh pemuda itu minta restu kepada makam bunga mawar di gunung Bin San Maka ketika mendengar ucapan itu alisnya lantas dikerutkan Tanya dengan heran Nona Tiong San, aku tahu kau dengan Hei Tiansyang pernah berkenalan di gunung Tai Piat San dan gunung Oe San Apakah kau jauh-jauh pergi ke gunung Tiam Chong San bukan lantaran hendak bertemu muka dengannya? Wajah Tiong San Hui Heng menjadi merah lantas berkata kepada Cubu Kau sambil menganggukan kepala Dengan terus terang kedatanganku ini memang hendak mencari dia Jikalau tidak, aku juga tidak perlu sampai pergi ke Hian Pengguan di gunung Tai Swat San minta obat untuk menyembuhkan sakitnya Sei Hong Kong berkata sambil tertawa Nona Tiong San kalau benar demikian baik hubungannya dengan Hei Tiansyang Laote Mengapa pula tidak ingin bertemu muka dengannya? Tunggu setelah ia sadar kembali Seharusnya masih perlu mengucapkan terima kasih ke kamu atas bantuanmu pergi ke gunung Tai Swat San untuk minta obat Muka Tiong San Hui Heng kembali menjadi merah Katanya sambil tersenyum dan menggelengkan kepala Justru karena aku tiba-tiba mengetahui merasa suka dengannya, barulah aku tidak ingin untuk bertemu muka dengannya Sebab ayahku seumur hidupnya Sei Hong Kong tiba-tiba ingat Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng selamanya tidak mengijankan muridnya terganggu Oleh asmara, tidak boleh muridnya sampai terlibat oleh jaring asmara Maka lantas berkata sambil tertawa Aku sudah mengerti maksud tindakanmu ini Tapi kalau hanya bertemu muka saja dengan He Lo A Teh Rasanya toh tidak menjadi halangan Baiknya tunggu ia sadar dulu, baru pergi Tiong San Hui Heng masih menggelengkan kepala Tetapi Cabu Kau yang menyaksikan itu telah dapat melihat bahwa gadis itu meskipun malu-maluan Namun bagaimanapun juga masih banyak sikap-sikapnya yang penuh simpati terhadap He E Tian Siang Melihat Tiong San Hui Heng tetap tidak mau bertemu muka dengan He E Tian Siang Sei Hong Kong tidak mau menasehati lagi Lalu berpaling dan berkata kepada O R Tai Hau Pengemis tua, kau pasang api lebih banyak Dan kau angkat tinggi-tinggi Aku hendak membuka peti mati dan hendak melihat He E La O Teh yang tidur di tempat tidur istimewa ini Apakah bisa tidur nyenyak atau tidak? O E Tai Hau lalu mengumpulkan kayu-kayu bekas jendela yang dirubuhkan oleh Pak Theo Yace Nenek Leong Lo Kemudian menyalakan apinya hingga menjadi penerangan yang cukup terang di dalam kamar itu Sei Hong Kong waktu itu lantas mengerahkan kekuatan tenaganya Peti mati yang sangat berat itu dibukanya Di bawah penerangan api dari kayu Tampak dengan jelas bahwa setasang methe He E Tian Siang masih dipejamkan Namun wajahnya nampak merah dan segar Hanya dirinya rebah di atas bangkai syongpeng yang masih mengenakan pakaian lengkap Tampaknya sedang tidur nyenyak sekali Cabu kau yang menyaksikan keadaan demikian Hatinya mulai lega Ia pikir ingin menahan Tiong San Hui Heng Maka lalu memberi isyarat dengan metu kepada Sei Hong Kong Minta ia supaya lekas menyadarkan He E Tian Siang Sei Hong Kong mengerti dan menganggukan kepala Baru saja mengulurkan tangan hendak membuka totokan He E Tian Siang Tiga binatang peliharaan Tiong San Hui Heng yang berada di dalam kamar Setelah keluar dari kamar, kemudian bersama Tiong San Hui Heng berjalan pergi Di atas kudanya Ceng Hang Kie masih terdengar suara gadis itu yang menyanyikan sajaknya Di waktu berkumpul harus berkumpul, di waktu pergi harus pergi, tidak perlu meninggalkan omongan, tidak akan terjerat oleh jaringan asmara Cabu Kau yang mendengar suara itu menggeleng-gelengkan kepala dan berkata sambil tertawa Nona Tiong San ini sebetulnya hanya membawa perasaannya sendiri Dia tidak berani menghadapi kenyataan Ini bukankah berarti ia terjatuh dalam jaringan asmara? Pada saat itu He E Tian Siang baru mulai sadar kembali Pertama-tama yang masuk di dalam telinganya adalah suara derap kaki kuda yang perlahan-lahan mulai menjauh Oleh karena suara itu tidak asing baginya, maka lantas membuka matanya dan bertanya Derap kaki kuda ini rasanya tidak asing bagiku Kuda siapakah itu? Kuda Cian Li Kiok Hwe A Ching milik ketua Kialian Pai Kietai Icao ataukah kuda Ceng Hang Kie milik Tiong San Hui Heng? Oetai Hau lantas menyahut sambil tertawa He E Law Tekau jangan tanya dulu kuda siapa itu Lihatlah dahulu tempat apa yang sedang kau tidurin ini Waktu itu rasakan Tuh He E Tian Siang sudah hilang Ia juga sudah merasakan bahwa tempatnya tidur agak berbeda dengan biasa Maka lantas lompat bangun Ia baru tahu bahwa dirinya bukan saja sedang tidur di dalam peti mati Tetapi di bawahnya bahkan masih ada membujur mayat seorang tua Kejadian yang sangat luar biasa anehnya itu telah membuatnya bingung Sei Hong Kong menarik tangan kiri He E Tian Siang Kemudian diperiksanya keadaan badannya Setelah itu, lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata He E Law Teku ucapkan selamat kepadamu Lantaran bencana yang menimpa dirimu akhirnya telah berubah menjadi suatu keuntungan Bukan saja luka di dalam tubuhnya yang disebabkan Tiat Siu Sin Kang dari Ketua Cong Lempik ini sudah sembuh seluruhnya Bahkan mungkin ilmu Hian Tian Kahi Kang dari perguruanmu juga bertambah hebat tanpa kau sadari He E Tian Siang mendengar ucapan itu semakin bingung Tetapi pada saat itu, mayat Siong Teng dengan tiba-tiba lompat bangun dan duduk di dalam peti matinya He E Tian Siang yang seumur hidupnya belum pernah menyaksikan kejadian aneh itu Maka sesaat itu bulu romanya merasa pada berdiri Ia buru-buru mengulurkan dua tangannya Mengerahkan ilmunya Kian Tian Kahi Kang Dan mendorong mayat Siong Teng itu rebah kembali dalam peti matinya Mayat Siong Teng yang duduk itu meskipun didorong jatuh olehnya Tetapi setelah ilmu Kiam Tian Kahi Kang He E Tian Siang ditarik kembali Mayat itu duduk lagi Sei Hong Kong semula merasa heran Tetapi setelah dipikir, ia lantas sadar Maka lalu menunggu He E Tian Siang mengerahkan kembali ilmunya Dan mendorong mayat Siong Teng Lantas berkata kepada Cabu Kau yang berdiri di pinggir peti mati Nona Cha, coba mundur beberapa kaki Cabu Kau menurut Dan Sei Hong Kong berkata pula kepada He E Tian Siang He E Lo Ate, coba kau tarik kembali ilmu Kemungkinan Tian Kahi Kang, barangkali iblis golongan hitam yang dahulu namanya telah menggemparkan rimba persilatan tidak akan duduk lagi He E Tian Siang setengah percaya setengah tidak Ia menarik kembali kekuatan tenaganya Dan benar saja mayat Siong Teng telah rebah baik-baik dan tidak duduk lagi Maka ia lantas bertanya kepada Sei Hong Kong Lo Chiam Pua, apakah sebetulnya yang Lo Chiam Pua sekalian sedang permainkan Mengapa tidak lekas memberi keterangan Hingga aku merasa seperti diliputi oleh TK Teki Besar Sambil tersenyum Sei Hong Kong minta He E Tian Siang membantu membakar peti mati itu Kemudian ia berkata kepada O R Tai Hau Pengemis tua, lekas kau gunakan apimu yang tak berperasaan untuk membakar peti mati ini Supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi seperti Mumi Nenek Leong Lo yang akan membahayakan penduduk di sekitar kulil ini O E Tai Hau yang mendengar ucapan itu Disamping melakukan apa yang diminta oleh Sei Hong Kong Ia berkata sambil tertawa aneh Tua bangka, bagaimanapun juga kau masih kurang paham Api tak berperasaan ini cuma boleh digunakan untuk mengacau Tugas seperti membakar peti mati ini harus menggunakan api yang berperasaan Berperasaan juga baik Tidak berperasaan pun sama juga Kita tak perlu berdiam di sini lagi untuk menyaksikan pembakaran mayat ini Lekas mencari tempat lain untuk menjelaskan kepada Hulao Teh Bagaimana ia terluka sehingga tujuh hari lamanya ia dalam keadaan pingsan dan tidur di dalam peti mati Mendengar ucapan itu, semua orang keluar dari kamar sebelah timur itu Sei Hong Kong lalu menceritakan kepada He E Tian Xiang segala sesuatu yang telah terjadi selama tujuh hari itu He E Tian Xiang yang mendengarkan keterangan bahwa Tiong San Hui Heng karena hendak menolong dirinya telah melakukan perjalanan jauh Pergi ke gunung Tai Suat San untuk minta bunga terapai merah Suat Lian Dalam hati merasa bersyukur, juga merasa senang Tetapi ketika mendengar keterangan bahwa Tiong San Hui Heng tidak suka bertemu muka lagi dengannya Lantas merasa sedih Sei Hong Kong sehabis memberikan penjelasannya Cabu kau lalu bertanya kepada He E Tian Xiang Sewaktu kau berada di dalam peti mati Apakah kau merasa pernah makan sebuah tumbuhan semacam jamur kecil yang berwarna lima? Waktu itu aku tidurnya nyak tidak tahu apa-apa lagi Hanya yang samar-samar ku ingat seperti ada benda yang menyentuh mulut dan hidungku Lantas ku makan tanpa ku sadari Aku sendiri tidaklah tahu benda itu Apakah jamur kecil berwarna lima seperti apa yang Bibica katakan tadi atau bukan? Cabu kau kini baru percaya benar bahwa dugaan Sei Hong Kong itu seluruhnya memang betul Maka ia bertanya kepadanya sambil tersenyum Sei Tai Hiap, tadi mayat hidup Siong Teng hampir berubah menjadi mumi lagi Jikalau He E Tian Xiang masih dalam pingsan dan rebah di dalam peti mati Lalu terjadi perubahan seperti itu Bukankah akan menimbulkan akibat yang sangat runyam? Nona Cha tidak tahu Siong Teng meskipun dahulu pernah makan cukup obat manjur luar biasa itu Dan kemudian dipantek hidup-hidup di dalam peti mati Tetapi kalau mau berubah menjadi mumi masih perlu mendapat bantuan dari hawa orang hidup Kita berdiam di sini sekian lama Oleh karena jumlah lelaki lebih banyak daripada wanita Maka membuat Nenek Leong Lo mendapat hawa yang lebih banyak Sehingga bisa menjadi mumi dan bertempur hebat dengan Pao Sam Kong dan lain-lainnya Tadi justru kau berdiri di samping peti mati Hawamu telah mempengaruhi mayat Siong Teng Hingga bangkit dan duduk di dalam peti matinya Tentang He E La O Te yang tidur nyenyak di dalam peti mati Oleh karena hawa sesama kaum pria Maka mayat Siong Teng sedikit pun tak bisa berbuat apa-apa Berkata Se Hong Kong sambil tertawa Tua bangka, kalau menurut ceritamu seperti ini Perkara He E La O Te yang hidup kembali Aku pengemis tua harus mendapat pahala paling besar Oleh Tai Hao berkata sambil tertawa besar Pengemis tua, kau jangan mabok sendiri Di mana pahalamu Se Hong Kong berkata sambil tertawa geli Oleh Tai Hao tertawa terbahak-bahak Kemudian berkata, pahalaku ialah yang memilih tepat peti mati bagi He E La O Te Kalau aku menempatkan He E La O Te di dalam peti mati Sebelah kiri, maka ia bukan saja tidak dapat makan jamur lima warna Yang dapat menyembuhkan lukanya dan menambah kekuatannya Bahkan mungkin akan merasakan cengkeraman kuku nenek Liyong He E Tiansyang kalau memikirkan kejadian itu Ia sendiri juga bergidik Maka buru-buru ia bangkit dan mengucapkan terima kasih kepada O Er Tai Hao Namun O Er Tai Hao berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya Aku pengemis tua paling suka main-main Bagaimana He E La O Te anggap sungguh-sungguh Sebaliknya sekarang aku hendak bertanya padamu Habarnya kau mendapatkan selembar daun pohon Tian Keng Yang cukup mengegerkan rimba persilatan Dan hampir saja menimbulkan pertumpahan darah hebat Mengapa selama itu kau belum menceritakan kepadaku? Sekarang lekas kau keluarkan supaya kita semua melihatnya Di badanku mana ada daun pohon Tian Keng He E Tiansyang bertanya bingung Se Hong Kong tahu bahwa He E Tiansyang membawa bukti kuat Yang cukup untuk digunakan membuka rahasia rencana Keji Partai Kilian dan Tiam Chong Tetapi dia sendiri belum tahu Maka lantas bertanya padanya He E La O Te, sewaktu kau berada di Gunung Ho Busan Apakah kau pernah menemukan sebuah goa kuno Yang di dalamnya terdapat tengkorak burung elang raksasa? He E Tiansyang semakin heran Dengan mata menatap Se Hong Kong Ia bertanya Se Lo Chiampua, waktu itu kau masih berada di Gunung Song San Membuat obat Bagaimana kau bisa mengetahui Kalau aku di Gunung Ho Busan Menemukan goa kuno yang di dalamnya Terdapat tengkorak burung elang raksasa? Waktu itu cabu kau baru menalangi Se Hong Kong menjawab padanya Duta bunga mawar mengatakan Bahwa kau di dalam goa kuno itu Telah menemukan selembar daun pohon Tian Kang Mendengar disebutnya nama Duta bunga mawar He E Tiansyang baru sadar katanya Pantas, orang-orang Kialian Pai Di bawah pimpinan ketuanya Mendadak mengadakan pertemuan Di dalam Gunung Ho Busan Bahkan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan sekali Mencari goa kuno kuburan burung elang raksasa itu Kiranya di dalam goa itu Mereka telah membawa pergi tumbuhan yang sangat berharga itu Dan tumbuhan itu ternyata adalah Pohon aneh Tian Kang yang dahulu tumbuh di Gunung Kun Lun San Setelah itu ia mengeluarkan daun yang diambilnya dari goa tersebut Daun itu warnanya sudah berubah menjadi kemerah-merahan Bentuknya menyerupai segitiga Daun itu lalu diberikannya kepada Cabu Kau Cabu Kau sambil memeriksa daun ajaib itu Menceritakan rencana-rencana jahat Orang-orang Kialian dan Tiam Chong Yang hendak mengacau rimba persilatan Semua itu ia dengar dari Duta bunga mawar Yang menceritakan padanya Hei-e Tian Xiang yang mendengar penuturan itu alisnya berdiri Katanya dengan suara dingin Kalau begitu Peristiwa yang terjadi di lembah kematian Gunung Chong Lem San Di mana ketua Lohu Pai dan Tiam Chong Pai masing-masing terkena serangan duri berbisa Tian Keng Ternyata hanya permainan saudara Tiat Kuanto Tian Yang disengaja Dalam hal ini ternyata mengandung rencana keji Aku sesungguhnya merasa sangat menyesal tidak bisa menghadiri pertemuan di puncak Gunung Tian Tuhang pada waktu yang tepat Sehingga tidak dapat membuka rahasia rencana keji itu Kalau waktu itu aku datang pada saat yang tepat Pasti akan dapat menyaksikan bagaimana orang-orang Kialian Pai dan Tiam Chong mempertanggungjawabkan di hadapan orang banyak perbuatan mereka yang jahat dan tidak tahu malu itu Hei Laote, perlu apa kau menyesal? Pertemuan pertama di puncak Gunung Tian Tuhang kan belum bisa membuka rahasia rencana yang keji itu Tetapi di dalam pertemuan yang kedua tahun depan Seharusnya masih ada waktu bagimu untuk membeber semuanya Hanya daun aneh yang berwarna kemerah-merahan ini betul merupakan daun pohon Tian Keng Atau hanya menurut dugaan Duta Bunga Mawar saja Hal ini masih belum dapat dipastikan Rasanya kita perlu mengantarkan ke Gunung Kunlun San Diberikan kepada ketua Kunlun Pai untuk diperiksa Berkata Oetai Hao sambil tertawa Usul Oetai Lociampu ini benar Sekarang ini aku justru tak punya urusan apa-apa yang perlu Maka biarlah aku akan pergi merantau ke daerah barat untuk berkunjung ke Gunung Kunlun San Berkata Hei E. Tian Xiang dengan semangat terbangun Kalau memang mau pergi, mari kita sama-sama pergi semua berkata Cabu Kau Hei E. Tian Xiang yang suka keramaian Mendengar perkataan Cabu Kau itu sudah tentu sangat girang Tapi kemudian ia lantas berkata sambil menggoyang-goyangkan kepala Tidak, kita empat orang tidak bisa pergi bersama-sama Sebaiknya kita pisah menjadi dua rombongan Cabu Kau heran, lalu menanyakan apa sebabnya Hei E. Tian Xiang lalu menceritakan urusan perselisihan paham Antara pendekar pemabukan Bobu Yeu dengan empat jago wanita Ngobie Pai, katanya sambil mengerutkan alisnya Karena aku sudah berjanji dengan Bobu Yeu Lociampuan Bahwa pada tanggal 20 bulan 5 akan bertemu di kaki Gunung Gobie San Untuk mengawani dia bersama-sama pergi ke puncak Gunung Gobie Di samping itu, aku sudah berjanji dengan Hock Siung Ain yang akan mengadakan pertemuan seorang diri untuk mengadakan pertandingan pedang Pertemuan itu seharusnya aku taati jangan sampai mengingkari janji Tetapi sekarang kalau harus melakukan perjalanan jauh ke Gunung Kun Lun San Dalam perjalanan yang panjang itu, kita tidak berani menjamin di tengah perjalanan akan menemukan hal-hal yang tak diduga Yang mungkin bisa menghambat perjalanan dan mungkin menggagalkan perjanjianku itu Maka kita harus pisah menjadi dua rombongan Satu rombongan pergi menjumpai Bolo Ciampuan dan Hock Siung Ain untuk menjelaskan urusanku ini Katakan saja bahwa Hei E. Tian Siang pasti akan tiba pada waktunya Oleh karena bertugas berat untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut Kepentingan seluruh rimba persilatan Seandainya ada sedikit terlambat, supaya minta mereka maafkan dan menunggu Cabu kau yang mendengarkan keterangan Hei E. Tian Siang lalu berkata Sutokeng sebetulnya masih hidup ataukah sudah mati? Dan di mana sekarang berada, masih perlu dicari Karena Hei E. Laote mempunyai janji dengan Ingo Diyepai Maka aku boleh mewakili kau pergi ke sana Sekalian mengikuti jejak Sutokeng di daerah perbatasan Inlam dan Kui Chiu Mungkin bisa mendapat sedikit kabar tentang dirinya, siapa tahu Dan bagaimana dengan Loh Ciampuan? Siapakah yang hendak berjalan bersama Bibi Cha? Bertanya Hei E. Tian Siang kepada Seihon Kong dan Oe Tai Hao Aku akan berjalan bersama Nona Cha Dan kau pengemis tua berjalan bersama Hei E. Laote Dengan demikian barangkali lebih tepat Sebab kalian satu tua dan satu muda Berjalan bersama-sama boleh berbuat sesuka hatinya Berkata Seihon Kong tertawa Tua bangka, kau memang terlalu licin Jelas kau sendiri yang mau enak-enak saja Tidak malu mencari alasan yang kau bikin-bikin sendiri Apakah kau kira orang tidak mengerti maksudmu? Berkata Uti Ye Hao sambil tertawa juga Seihon Kong tersenyum, dari dalam sakunya Mengeluarkan obat pil buatannya sendiri Dibagikan kepada Hei E. Tian Siang dan Uti Ye Hao Masing-masing dua butir setelah itu Ia berkata Kalian berdua dengan bekerja sama Di tengah perjalanan pasti akan menjumpai banyak rintangan Seandainya kalian menemui gangguan Pil semacam ini banyak fadahnya Oe Tai Hao yang mendengar ucapan itu Sepasang matanya dipendelikan Sementara itu Seihon Kong berkata pula sambil tertawa Pengemis tua, kau jangan mendelik dulu Andai kata kalian dalam perjalanan ini Tidak mendapat gangguan apa-apa Pil itu boleh kau gunakan untuk orang yang memerlukan Mendengar perkataan itu Oe Tai Hao menerima pilnya Dan berkata kepada Hei E. Tian Siang Hei E. Laote kita sudah mengambil keputusan Untuk melakukan perjalanan jauh ke Gunung Kunlunsan Sebaiknya berangkat dengan segera Sebab perjalanan kita ini benar-benar tidak mudah dan jauh sekali Kalian berjalan lebih dahulu Baik juga Aku dengan Nonaca karena waktunya masih cukup Maka kesempatan akan kita gunakan untuk pesiar ke pelbagai tempat yang memiliki pemandangan indah Berkata Seihon Kong sambil menganggukan kepala Berkata sampai di situ ia berdiam sejenak Tiba-tiba ia bertanya kepada Hei E. Tian Siang Hei E. Laote kita akan menantikan kau di puncak Tiantu Hang Gunung Oe Yesan Ataukah? Seil Lociampu dan Bibi Chaharap menunggu sebentar di puncak Gunung Gobi San Aku dengan Utai Lociampu andai kata tidak keburu tiba pada tanggal 20 bulan 5 Tetapi sebelum permulaan bulan 6 pasti akan datang ke Gunung Gobi Setelah semuanya diatur selesai, empat orang itu lantas berpisahan Seihon Kong dan Chabu Kaur melakukan Perjalanannya ke timur, sedang Oe Tai Hao dan Hei E. Tian Siang melakukan perjalanannya ke utara Oleh karena perjalanan jauh juga tidak dibatasi waktunya Maka Oe Tai Hao tidak perlu tergesa-gesa Di sepanjang jalan ia mengobrol dengan Hei E. Tian Siang Katanya Hei E. Laote, kita hari ini pergi jauh ke Gunung Kun Lun San Harus mengambil jalan dari mana? Oe Tai Lociampu boleh ambil keputusan sendiri Perlu apa harus bertanya kepadaku? Sebab baru pertama kali ini aku melalui jalan ini Berkata Hei E. Tian Siang sambil tersenyum Jikalau kita mau mengambil jalan yang paling dekat Sudah tentu kita dari sini memotong jalan melalui jalan Tibet Lalu langsung menuju ke Kun Lun San Tetapi jikalau mengambil jalan perbatasan Provinsi Suchuan Dan Provinsi Cheng Hei Atau memutar Provinsi Kansiok dan masuk ke King Siang Juga tidak berhalangan Supaya kita bisa lekas tiba di Gunung Kun Lun San Dan supaya ketua Kun Lun Pei Lekas Memeriksa dan menetapkan daun yang kubawa Itu betul daun dari pohon Tian Keng atau bukan Maka perjalanan kita ini agaknya harus memilih jalan yang lebih dekat Setelah urusan di Kun Lun San selesai tidak ada halangan Kita mengambil jalan memutarkan Siok Dan Suchuan dengan demikian kita boleh melakukan perjalanan Dan pesiar ke daerah-daerah itu dengan tidak mempengaruhi tugas kita Jikalau masih ada waktu Kita juga boleh sekalian pergi ke Gunung Kiel Lian San Untuk coba-coba belajar kenal dengan manusia-manusia buas ini Oetai Hao anggap usul Hei Ei Tian Siang ini memang benar Maka perjalanan itu dilakukan menurut rencana itu Sepanjang jalan Kecuali belajar kenal dengan adat istiadat penduduk daerah pinggiran Mereka tidak menemui halangan apa-apa Maka tiba di kaki Gunung Kun Lun San dengan selamat Hei Ei Tian Siang dengan penuh semangat dan gembira sekali mendaki Gunung Kun Lun Waktu itu kuil Kun Lun Kiong I alah tempat berkumpulnya orang-orang Kun Lun Pai Pintunya tertutup rapat Hanya ada seorang yang berpakaian imam yang usianya kira-kira 30 tahun Yang berdiri di luar pintu Imam itu rupanya seperti anak murid Kun Lun Pai yang ditugaskan menjaga Oetai Hao karena menganggap Kun Lun Pai sedang menghadapi banyak urusan Ia takut akan menimbulkan salah faham Maka begitu muncul lantas berkata lebih dahulu sambil tersenyum Tau Tiang, bagaimana sebutan Tau Tiang yang mulia? Aku si orang tua adalah Sam Chi Wulopan Oetai Hao bersama murid Pak Bin Sin Pohang Pocui Tian Siang Laote Ada urusan hendak minta bertemu dengan ketua Kun Lun Pai Maka harap agar Tau Tiang sudah menyampaikan Orang berpakaian imam itu mengawasi Oetai Hao dan Hei Ei Tian Siang sejenak Lalu menganggukan kepala sambil beri hormat Kemudian menjawab Pinto In Yeho Kedatangan saudara berdua sangat tidak kebetulan Ketua kita oleh karena hendak menyelidiki urusan yang menyangkut nama baik Kun Lun Pai Sudah turun gunung bersama-sama orang-orang golongan kami Hei Ei Tian Siang yang mendengar jawaban itu alisnya dikerutkan Ia ingat kepada pengalamannya di gunung Tiong Lemsan Maka ia lantas bertanya Apakah Tio Giok dan Fo Asa ada? In Yeho menggelengkan kepalanya Hei Ei Tian Siang lalu bertanya pula Dan Liu Giok Ji Terima kasih telah menonton!